Cincin Chen Spiritual Cincin kristal di tangan Wang Chen memang tampak seperti mimpi. Ditambah dengan enam pola dao, itu adalah sesuatu yang akan membuat gadis manapun tergila-gila. Pada saat bahaya, cincin Chen spiritual akan secara otomatis membentuk penghalang transparan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seniman bela diri di bawah tahap ketiga Nirvana Tribulation yang akan mampu melukaimu. Ketika kau mencapai Nirvana Tribulation Realm, mungkin tidak ada seniman bela diri di bawah tahap keempat Nirvana Tribulation Realm yang akan mampu melukaimu. Saya harap cincin Chen spiritual dapat melindungi Anda. Wang Chen berkata dengan tulus. Pengakuan yang begitu tulus, ditambah dengan efek yang kuat dari cincin Chen spiritual, dan kisah kesulitan Wang Chen saat mendapatkan cincin Chen spiritual, membuat banyak orang berteriak histeris. Dalam benak mereka, ini mungkin adalah cinta yang paling sempurna. Tetapi Lingki tahu bahwa cincin spiritual Chen jelas milik ayahnya, Master Pedang Lingwu. Wang Chen mengira dia tidak tahu bahwa Master Pedang Lingwu memiliki cincin spiritual Chen. Dia berkata begitu banyak, tetapi semuanya bohong. Itu membuatnya merasa jijik. Dia terbangun dari lamunannya. Ketika Wang Chen memasang cincin roh Chen di jarinya, dia mundur beberapa langkah. Beberapa langkah ini membuat orang banyak berteriak untuk pertama kalinya. Mengapa Lingki mundur selangkah? Mungkinkah dia tidak menyukai Wang Chen, tetapi memiliki perasaan yang mendalam terhadap Long Chen dari Istana Kaisar Bela Diri sejati seperti yang dikatakan rumor. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Wang Chen memegang cincin spiritual Chen dan melayang di udara. Wajahnya penuh dengan rasa malu dan marah. Wajah Master Pedang Lingwu berubah lebih dingin. Dia mendekati Lingki dan berkata langsung pada Lingki, Sier, jangan membuat keributan di tengah keributan besar seperti ini. Tidak mungkin kamu bersama Long Chen. Jika kamu masih menolak untuk sadar, aku akan memutuskan hubungan kita sebagai ayah dan anak. Di balik kerudung merah, wajah Lingki tampak muram. Ada banyak ahli di sekitarnya, dan empat pendekar pedang hebat berada tepat di sampingnya. Mereka bagaikan harimau dan serigala, memaksa Lingki untuk menyerah. Pakai itu. Tundukkan kepala pada langit dan bumi. Master Pedang Lingwu memarahi dalam hati. Semua orang menantikan hal itu terjadi. Tepat pada saat ini, awan di belakang kolam pedang langit dan bumi mulai bergemuruh dan bergetar hebat. Sejumlah besar awan melesat ke langit, dan suara ledakan terdengar, mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang telah terjadi? Semua orang melihat ke arah itu. Lingki tertegun pada awalnya, lalu dia memikirkan sebuah kemungkinan yang membuat matanya berkaca-kaca. Di balik kolam pedang langit dan bumi terdapat bagian dari penjara pedang pengangkat langit. Mata Mosya Olang pun membelalak. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Yefutu yang aneh itu? Apakah Longchen benar-benar berada di posisi itu? Melihat pemandangan ini, Mosya Olang sekali lagi berdiri dengan suara mendesing. Master Pedang Lingwu tentu tahu bahwa itu adalah bagian terlemah dari penjara pedang pengangkat surga. Baru saja, Longchen pasti mencoba menghancurkannya. Sayangnya, dia tidak berhasil. Saat dia berhasil, upacara pasti sudah selesai. Pada saat ini, mereka harus bergegas. Master Pedang Lingwu menatap Wangchen, dan Wangchen mengerti. Sementara Lingki menatap kosong ke lautan awan, Wangchen melangkah ke arah Lingki, meraih tangan rampingnya, dan memasangkan cincin Lingchen di jari manis Lingki. Tiba-tiba ada yang mengumumkan, waktu yang baik telah tiba. Segera tundukkan kepala ke langit dan bumi. Pita merah dipegang di tangan Wangchen, dan seseorang memberikan ujung pita lainnya kepada Lingki. Lingki, segera tundukkan kepalamu pada langit dan bumi. Jangan berharap apapun. Dengan kekuatan Wangchen, izinkan aku memberitahumu. Bahkan jika dia menghancurkannya sepuluh ribu kali, dia tidak akan bisa keluar. Suara Master Pedang Lingwu menggelegar di telinga Lingki seperti guntur. Aku ayahmu. Aku ayahmu. Kau hanya boleh mendengarkan orang tuamu jika menyangkut pernikahan. Lagi pula, Wangchen adalah suami yang diatur oleh kaisar yang berdaulat untukmu. Kau akan segera menjadi kaisar agung jiwa pedang yang baru. Bakat yang tak tertandingi dan masa depan yang tak terukur semuanya menunggumu. Aku ayahmu. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Dengarkan aku, Oke. Master Pedang Lingwu sebenarnya sangat cemas. Keributan yang disebabkan oleh Wangchen telah mengganggu Lingki, dan begitu pula Master Pedang Lingwu sendiri. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah memaksa Lingki untuk tunduk pada langit dan bumi. Sier, Aku akan mengabdikan hidupku untukmu. Wangchen menatap gadis di sampingnya dengan tulus dan berkata. Orang-orang dari sebelas golongan menyaksikan dengan penuh minat. Perubahan seperti itu terjadi tepat sebelum upacara pernikahan, tampaknya cukup menarik. Adapun murid-murid istana Kaisar Jiwa Pedang lainnya, mereka tidak mengerti Longchen dan tentu saja tidak ingin Lingki menikahi Longchen. Di mata mereka, Wangchen dan Lingki adalah pasangan yang ditakdirkan. Oleh karena itu, mereka buru-buru berteriak. Cepatlah dan tunduk pada langit dan bumi. Menikah. Sier, Ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau akan memiliki masa depan yang tak tertandingi. Mulai besok dan seterusnya, kau akan menjadi Kaisar Jiwa Pedang. Tak seorang pun dari kami yang bisa memerintahmu. Ya, selama kamu patuh, kamu akan menjadi Kaisar Jiwa Pedang. Masa depan yang indah, jangan konyol. Kata-kata ini seperti lalat yang berterbangan di telinganya, mengacaukan pikiran Lingki. Dengan air mata di matanya, dia menolak segalanya dan diam-diam melihat ke arah lautan awan. Pada saat ini, lautan awan berguncang lagi, dan kali ini, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Lingki bahkan bisa merasakan urgensi di hati Longchen. Dia mempertaruhkan nyawanya. Mungkin, dia sudah gila agar bisa tiba tepat waktu. Hati Lingki terasa seperti dihantam palu berat. Pada saat itu, dia membuang semua kepengecutan di hatinya, membuang belenggu dunia sekuler, dan membuang belenggu berat yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti ngengat, bergegas menuju api yang berkobar tanpa ragu-ragu. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati, dia hanya peduli tentang momen cemerlang itu. Di bawah paksaan Master Pedang Lingku dan yang lainnya, Lingki masih merobek rudum merah di kepalanya. Setelah berdandan dengan anggun, penampilannya yang memukau kini melampaui seluruh dunia. Mahkota Phoenix yang bertatahkan permata bersinar di bawah langit berbintang. Dengan air mata di matanya, wajahnya yang damai kini penuh dengan keteguhan hati. Dia mengumpulkan keberaniannya yang terbesar, mengatupkan giginya, menatap kerumunan dengan mata marah, dan mengungkapkan suaranya yang terkuat. Dalam hidup ini, aku hanya mencintai satu orang. Dia bukan Wang Chen. Dia bukan Wang Chen. Dia bekerja keras untukku. Tidak peduli apa yang terjadi, apakah aku hidup atau mati, apakah aku akan memiliki masa depan yang tak terukur atau tidak, aku tidak peduli tentang apapun. Semua ini tidak penting. Aku hanya ingin bersamanya dan memberinya penjelasan. Kalian semua tahu siapa dia. Dia adalah Long Chen ku. Aku hanya miliknya dalam hidup ini. Jadi, kecuali dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Dia hampir meneriakan kata-kata ini. Selama dia menatap lautan awan yang bergulung-gulung, dia merasakan kehangatan yang tak tertandingi di hatinya. Di penjara pedang pengangkat surga, pria itu pasti sudah gila dan bekerja keras, dan dia ada di sini untuk mengulur waktu baginya. Apakah ada yang lebih hangat dari ini? Matanya sudah basah oleh air mata, tetapi sorot mata Lingzi sangat tegas. Setelah mengucapkan kata-kata itu di bawah tekanan yang begitu berat, seolah-olah belenggu yang berat telah dilepaskan dari pikirannya. Pikirannya sudah jernih, dan darah panas mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Tatapan mata orang-orang itu benar-benar membuatnya merasa seolah-olah darah di seluruh tubuhnya juga terbakar. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, dia dengan keras kepala menolak segalanya, hanya demi Long Chen. Omong kosong, Master Pedang Linggu dan tiga Master Pedang lainnya berdiri dari tempat duduk mereka. Dapat dikatakan bahwa semua mata mereka telah berubah menjadi merah darah. Kata-kata Lingki telah membuat mereka sangat malu. Terlebih lagi, itu terjadi di depan semua ahli di dunia, terutama Master Pedang Linggu, yang energi pedangnya telah membumbung tinggi ke langit. Sulit dibayangkan jika dia akan membunuh Lingki di saat berikutnya. Aku tidak omong kosong. Segala yang kau atur untukku bukanlah yang kuinginkan. Aku bukanlah Swat Sol Tirk, aku hanyalah diriku sendiri. Aku tidak ingin hidupku menjadi milik orang lain. Hanya ada dua orang yang benar-benar mencintaiku. Satu adalah ibuku, dan yang lainnya adalah Chen. Kau terus mengatakan bahwa kau mencintaiku, tetapi apakah hal-hal yang telah kau berikan kepadaku benar-benar yang kuinginkan? Ayah, pernahkah kau berpikir, jika aku membuang semua yang ada di dalam diriku, aku tetap putrimu? Master Pedang Linggu sangat marah. Hari ini, dia kehilangan seluruh mukanya karena Lingki. Di sampingnya, Master Pedang Linghua buru-buru menarik kembali Master Pedang Linggu, yang hendak bergerak. Master Pedang Linghua adalah seorang wanita, dan pikirannya lebih cermat. Dia mencoba berkata, si R, aku melihatmu tumbuh dewasa. Jangan main-main, oke, aku tahu betapa ayahmu mencintaimu. Dia hanya ingin memberimu masa depan terbaik. Dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Taatilah hari ini. Setelah hari ini, kita akan berdiskusi dengan tenang. Ini adalah momen penting, dan kita tidak bisa main-main. Semuanya bisa didiskusikan dan diselamatkan. Lingki mundur beberapa langkah. Niat membunuh yang kuat dari Master Pedang Linggu telah menghancurkan hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Aku sudah memutuskan untuk berjuang demi diriku sendiri. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku hari ini, aku tetaplah diriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi orang lain. Aku tidak ingin membiarkan ingatan orang lain menentukan hidupku. Jika aku tidak bertahan, aku tidak akan mampu menyamai kegigihan Chen. Pandangannya selalu tertuju ke arah Long Chen. Di mana harapan terakhirnya. Kesebelas pasukan itu semuanya memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Namun sejujurnya, mereka semua tergerak oleh keteguhan hati dan kekuatan gadis ini. Namun, apa sebenarnya masa depan hebat yang dibicarakan oleh keempat ahli pedang hebat itu? Orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri sejati hampir yakin bahwa Long Chen berada di penjara pedang pengangkat langit. Seperti Mosya Olang, mereka berdiri dan siap untuk bertindak. Master Pedang Lingwu memenjarakan Kaisar Beladiri suci Istana Kaisar Beladiri sejati tanpa alasan dan bahkan menggunakan karakternya sendiri untuk menyangkalnya. Sekarang, Long Chen dalam masalah. Istana Kaisar Beladiri sejati tidak lebih lemah dari Istana Kaisar Roh Pedang. Karena Istana Kaisar Roh Pedang begitu sombong dan tidak sopan, orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri sejati setidaknya harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Perlawanan kuat lingki telah menyentuh garis bawah Master Pedang Lingwu. Dia mengumumkan, lupakan saja masalah hari ini untuk saat ini. Lingki, ikut aku kembali. Yang dia maksud adalah memenjarakan lingki terlebih dahulu. Masalah ini tidak cocok lagi untuk dibicarakan di depan umum. Karena lingki menolak, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Aku tidak akan. Lingki mundur. Master Pedang Lingwu tidak mengizinkannya untuk berkata tidak. Pada saat kritis ini, dia sudah datang untuk menangkap lingki. Apakah aku akan gagal lagi? Tatapan lingki masih tertuju pada lautan awan. Pada saat itu, 81 energi pedang abu-abu membubung ke langit dan membentuk karakter kuno yang rumit di langit. Cuacanya dingin. Malam itu suhunya 0 derajat Celsius. Jujur saja, jari-jariku membeku setelah menulis. Saya orang yang bersemangat. Selama semua orang bersemangat, itu tidak masalah. Saya harap semua orang akan terus mendukung saya. Saya orang yang praktis. Saya bekerja keras untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudara saya di Klan Naga. Setelah membaca bab ketiga, saya ingin menyukainya. Kemarin, saya menduduki peringkat ketiga dalam daftar, suka. Hari ini, saya berharap dapat menduduki peringkat pertama. Saudara-saudara, bantu saya. 1582. Semua orang telah lama menduga apa yang terjadi pada kolam pedang langit dan bumi. Akan tetapi, selain anggota Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang, tidak seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi. Ketika 81 garis ki pedang membumbung ke awan, penjara pedang pengangkat langit meledak seperti balon kempes. Ketika lautan awan melonjak ke arah kerumunan, semua orang menyaksikan seorang pemuda memegang pedang abu-abu melesat keluar dari penjara pedang pengangkat langit dengan energi nirwana berwarna merah darah. Ketika ia terbang ke awan dan melihat ke bawah, seorang pemuda lain keluar dari kerajaan Tuhannya. Tak seorang pun bisa melupakan pemuda yang memegang pedang abu-abu itu. Benar sekali, dia adalah Longchen. Ketika Longchen bergegas keluar dari penjara pedang pengangkat langit, semua orang terkejut. Ledakan itu terlalu keras. Sulit membayangkan kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan serangan seperti itu. Yang paling terkejut adalah para ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang. Mereka tahu bahwa hanya ada kurang dari 10 orang di seluruh Istana Kaisar Roh Pedang yang mampu menerobos penghalang penjara pedang pengangkat langit. Terlebih lagi, mereka semua adalah monster tua yang berusia lebih dari 10 ribu tahun. Yang termuda di antara mereka adalah Master Pedang Lingwu. Master Pedang Lingwu juga terkejut. Dia tahu betapa kuatnya Longchen. Secara logika, dia seharusnya tidak bisa keluar. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Longchen telah membuat terobosan lain dalam 10 hari terakhir dan kekuatannya telah meningkat pesat. Hanya dalam waktu satu tahun, kekuasaannya telah tumbuh sedemikian rupa. Meskipun kecepatannya tidak sekejam Mosya Olang, namun kecepatan seperti itu belum pernah ada sebelumnya bagi manusia. Mungkin hanya Lingqi, yang telah mengaktifkan darah Dewi Murni, yang bisa mencapai ini. Pemuda ini memberikan rasa bahaya kepada keempat pendekar pedang. Lingqiao secara alami berada di samping Longchen. Dia telah keluar dari penjara pedang pengangkat langit, tetapi situasinya masih berada di tangan keempat ahli pedang. Dia tidak dapat membantu banyak dan hanya bisa meninggalkan tempat ini, meninggalkan Longchen sendirian. Lingqiao tahu bahwa dia tidak bisa menyeret Longchen pergi karena Longchen dan Lingqi saling menatap. Ketika ia melihat tatapan mata wanita itu, ia melihat kekuatan, kepercayaan, dan kegigihan yang terkandung di dalamnya. Apa yang bisa lebih baik daripada momen ini? Kamu sangat cantik hari ini. Longchen menarik napas dalam-dalam. Itulah hal pertama yang dia katakan. Hati Lingqi dipenuhi dengan rasa manis. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain dan hanya memperhatikan Longchen. Dia tersenyum dengan air mata di matanya dan berkata, Tentu saja, Xiaosi berdandan lengkap untuk Chen, hanya untukmu. Faktanya, Longchen telah mendengar semua yang dikatakannya di sini dengan sangat jelas. Jika dia telah berkorban demi Lingqi, bukankah gadis ini juga telah berkorban demi dia? Pada saat ini, dia bersedia melawan semua orang di dunia, tetapi dia hanya ingin bersama Longchen. Karena itu, Longchen telah memutuskan bahwa apapun yang harus dia korbankan hari ini, dia akan memberikan penjelasan kepada Lingqi. Sebuah janji yang akan bertahan selama 10 tahun. Bagi seorang kultifator, 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Namun, bagi Longchen, itu adalah waktu yang sangat lama. Dia telah naik dari seekor semut kecil menjadi binatang yang sangat kuat. Dia mendapat dukungan dari Istana Kaisar Beladiri Sejati yang kuat, jadi dia tidak perlu takut. Hari ini, Longchen memiliki hak untuk memenuhi janjinya di panggung tertinggi di tiga domain dan sembilan alam. Bukan hanya Lingqi. Seluruh tubuh Longchen dalam keadaan berapi-api. Dia tidak bisa lagi mengendalikan kegembiraannya, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menatap Lingqi dan berkata, Aku sudah di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Berdiri saja di sana dan tunggu aku. Aku akan menantang Istana Kaisar Roh Pedang untukmu. Dia praktis tidak terkendali saat dia melihat ke arah empat ahli Pedang Agung. Master Pedang Lingwu, Master Pedang Langit Kerajaan, Master Pedang Langit Iblis, dan Master Pedang Linghua. Keempat pendekar Pedang Agung itu memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Pesta pernikahan sudah tidak terkendali karena gangguan Longchen. Longchen mendarat di tanah. Di belakangnya, para ahli Istana Kaisar Beladiri Sejati berdiri di belakangnya, membentuk kekuatan kohesif yang mengerikan. Mereka semua memandang Longchen dengan kagum. Selain tiga Marsial Honors, semua orang membungkuk dengan hormat dan berkata serempak, Salam, Kaisar Beladiri Suci. Status Longchen jelas. Di Istana Kaisar Beladiri Sejati, statusnya bahkan lebih tinggi daripada tiga Marsial Honors. Dalam hal status, bahkan empat Master Pedang besar tidak memiliki statusnya. Lingqi tidak dapat menahan air matanya ketika melihat pemandangan ini. Saat itu, dia meminta Longchen untuk pergi ke Istana Kaisar Beladiri Sejati karena dia ingin Longchen menemukan tempat yang aman dan tidak dengan gegabuh menerobos masuk ke Istana Kaisar Roh Pedang untuk mencari kematian. Ini sebenarnya tujuan sebenarnya. Dia ingin melindungi Longchen. Namun, dia tidak menyangka bahwa suatu hari, di hari terakhir janji 10 tahun, Longchen benar-benar akan menjadi eksistensi yang berdiri di atas semua orang di Istana Kaisar Beladiri Sejati. Dia tidak tahu berapa banyak usaha dan upaya yang telah dilakukan Longchen dalam hal ini. Namun, ada seorang pria yang akan mengikuti kata-katanya tanpa penyesalan. Apa yang bisa lebih membahagiakan daripada ini? Lingqi tiba-tiba merasa bahwa meskipun ia kehilangan nyawanya hari ini, ia tetap akan melihat tatapan lembut Longchen. Di dalam hati Longchen, ia sudah menjadi harta yang melampaui segalanya. Anakku. Status Bai Yu Yun di Istana Kaisar Roh Pedang tidaklah tinggi. Ini adalah satu-satunya saat dia bisa menghibur Lingqi. Namun, dia menyadari bahwa Lingqi tidak perlu dihibur. Bai Yu Yun tidak akan pernah bisa memahami kepercayaannya pada Longchen. Pada saat itu, bau mesiu memenuhi udara. Mo Xiaolang berjalan ke sisi Longchen dengan gembira. Kedua saudara itu tidak bertemu selama setahun. Longchen berbalik dan memeluknya erat-erat. Dia menepuk punggungnya beberapa kali dan tersenyum. Kita tidak bertemu selama setahun dan kau menjadi jauh lebih kuat. Kali ini, ku rasa aku tidak akan bisa menandingimu. Mo Xiaolang akhirnya menghela napas lega. Namun, semangat juangnya kembali menyala. Matanya menyala dengan penuh semangat saat dia berkata, kakak, aku berkata bahwa aku akan membantumu dalam pertempuran ini. Aku sudah lama menunggumu. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk berjuang bersamamu. Saudara yang baik, Longchen tidak pernah meragukan kepercayaan Mo Xiaolang padanya. Namun, dia tidak tahu bahwa Mo Xiaolang telah melewati banyak kesulitan untuk datang ke Istana Kaisar Roh Pedang. Dia bahkan menyetujui syarat untuk tidak meninggalkan domen Kaisar yang sunyi selama 500 tahun. Mo Xiaolang tidak menyebutkan masalah ini, jadi bagaimana Longchen bisa tahu? Baik Xiaolang maupun Kiten, mereka adalah saudara-saudaranya yang paling setia. Longchen memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Demi yang lingcing, ia harus melawan penguasa kota dari kota yang dilanggar. Namun, ia tidak pernah melupakan kedua saudara ini. Mo Xiaolang sangat berbakat, jadi Longchen tidak perlu mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Namun, jika suatu hari dia membutuhkan bantuan, Longchen akan mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkannya. Sedangkan untuk Kiten, meskipun ada kesalahpahaman singkat, justru karena kesalahpahaman inilah segalanya menjadi lebih sempurna. Ketika dia kembali, Longchen tidak akan membiarkan Kiten pergi lagi. Dia telah menghabiskan waktu paling lama bersama Kiten. Tanpa dia, pertengkaran dan pertengkaran berkurang. Sepanjang perjalanan, dia merasa jauh lebih kesepian. Tapi sekarang, hal terpenting bagi Longchen adalah memberikan penjelasan tentang sumpah 10 tahun itu. Meskipun Kaisar Agung Zenwu tidak ingin memiliki konflik besar dengan Istana Kaisar Roh Pedang, tindakan Master Pedang Lingwu terlalu tidak bermoral. Jika dia tidak membalas dendam, dia akan kehilangan muka dan tidak akan bisa hidup di masa depan. Lin Junyao berdiri di depan Longchen atas nama Longchen dan berkata dengan nada yang sangat dingin, Master Pedang Lingwu, 10 hari yang lalu, Pangeran Kekaisaran Ras Iblis bertanya kepadamu apakah kamu memenjarakan Kaisar Bela Diri Suci milikku di penjara Pedang Langit. Kamu sendiri mengatakan bahwa kamu tidak melakukan hal seperti itu. Aku tidak peduli tentang hal lain, tetapi bagaimana dengan Kaisar Bela Diri Suci. Lin Junyao tidak memberinya kesempatan. Begitu dia membuka mulutnya, dia bersikap agresif dan melanjutkan, seperti yang kau katakan, dua Istana Kaisar Agung Ras Manusia telah berteman selama hampir 1 juta tahun. Kita setara, tetapi ahli Pedang Lingwu memenjarakan Istana Kaisar Bela Diri Suciku tanpa alasan apapun. Apakah ini provokasi terhadap Istana Kaisar Bela Diri Sejati? Apakah dia meremehkan kita? Dia bahkan cukup hina dan tak tahu malu untuk menjawab kita dengan kebohongan. Bagaimana Master Pedang Lingwu akan menjelaskan semua ini? Bagaimana empat Master Pedang Agung akan menjelaskan diri mereka sendiri? Ini adalah kesempatan langka. Di hadapan ke-12 Faksi, jika Istana Kaisar Roh Pedang tidak memberikan penjelasan, tidak akan ada jalan keluar dari kekacauan ini hari ini. Master Pedang Lingwu tidak menyangka bahwa laporan Wang Chen benar-benar akan menyebabkan perubahan besar hari ini. Wang Chen, yang masih berdiri di tengah kerumunan, tersipu dan matanya merah. Dia berdiri di sana dengan canggung. Kata-kata Lingqi dan hubungan intim di antara mereka merupakan pukulan dan ejekan bagi Wang Chen. Pada saat ini, dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi dan mencabik-cabik Long Chen. Long Chen tidak hanya mencuri tubuh Lingqi, tetapi dia juga mencuri hatinya. Tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan Wang Chen. Lingqi tidak pernah menjadi miliknya. Semua orang menunggu penjelasan dari Master Pedang Lingwu. Master Pedang Lingwu menarik napas dalam-dalam dan menggigit bibirnya. Ia berjuang dalam hatinya. Sepuluh napas kemudian, ia berkata dengan dingin, seperti yang diketahui semua orang, Long Chen mencoba merusak pernikahan putriku dan merenggut putriku. Bahkan jika ia memiliki status tinggi, sebagai ayahnya, sebagai salah satu dari empat Master Pedang Besar, aku memenjarakannya karena aku takut ia akan menimbulkan masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan identitasnya dan aku tidak berniat meremehkan Istana Kaisar Bella Diri Sejati. Aku akan menanggung akibatnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Istana Kaisar Roh Pedang dan aku tidak berniat memprovokasi Istana Kaisar Bella Diri Sejati. Tiga Marsial Honorable dapat menargetkanku, tetapi kejadian hari ini telah berubah dan pernikahan tidak dapat dilaksanakan lagi. Lingwu meminta maaf sedalam-dalamnya karena menyebabkan begitu banyak ketidakpastian terjadi. Semuanya, silakan kembali. Keempat Ahli Pedang akan mengunjungi kalian semua di masa mendatang untuk meminta maaf atas kejadian hari ini. Apa yang dia maksud adalah dia ingin mengakhiri insiden hari ini dengan paksa. Namun kalimat ini telah membuang segalanya. Pada saat ini, Long Chen berdiri. 1583. Master Pedang Lingwu ingin menyembunyikan Lingki dan mengakhiri masalah hari ini, tetapi itu tidak akan semudah itu. Sebenarnya keempat jago pedang itu hanya mengundang semua orang ke sini untuk pamer dan mengintimidasi. Setahun yang lalu, Long Chen hanya pemain kecil dan tidak bisa memengaruhi situasi secara keseluruhan. Peristiwa hari ini berhasil. Beberapa hari kemudian, Kaisar Agung Roh Pedang lahir dan Istana Kaisar Roh Pedang dapat mengumumkan kemunculan kembali Istana Kaisar Roh Pedang dan munculnya seorang penguasa. Ini juga merupakan alasan mengapa Istana Kaisar Roh Pedang mengundang semua orang ke sini. Namun siapa sangka bahwa setelah setahun, Long Chen benar-benar akan menjadi Kaisar Bela Diri Suci dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati yang berdiri di atas segalanya kecuali satu. Tiga penguasa Bela Diri mengikutinya dan Kaisar Suci Bela Diri melindunginya. Dia hampir bisa mewakili kekuatan besar lainnya. Dan Long Chen bertekad untuk merebut Ling Qi. Apa yang membuat Master Pedang Linggu paling takut adalah bahwa Long Chen juga seorang seniman Bela Diri Naga. Dia juga memenuhi persyaratan Kaisar Agung Roh Pedang, tetapi Long Chen bukan salah satu dari mereka dan itu tidak diputuskan oleh Kaisar Agung Roh Pedang. Jika dia menikahi Ling Qi, itu akan menyimpang dari niat Kaisar Agung Roh Pedang dan keempat ahli pedang sama sekali tidak akan mengizinkannya. Selain itu, dengan bakat dan karakter Long Chen, pasti akan ada masalah besar lainnya di masa depan. Mereka hanya menyesal telah mengizinkan Ling Qi dan Long Chen bertemu. Hari ini, siapa yang berani meremehkan Long Chen? Siapa yang berani menyangkal kecepatan kultifasinya? Siapa yang berani menyangkal karakter agresifnya? Siapakah yang berani mengingkari keberaniannya? Beraninya dia datang ke Istana Kaisar Roh Pedang sendirian, beraninya dia membunuh dan melarikan diri dari penjara pedang pengangkat langit, sudah menimbulkan kepanikan di Istana Kaisar Roh Pedang. Benar saja, Long Chen akhirnya berhasil mencapai tahap kesempurnaan Marsial Dao di saat-saat terakhir. Dia menunggu untuk memadatkan segel Dao. Selama segel Dao terbentuk, Roda Emas Nirvana dan Jiwa Beladiri Ilahi akan menyatu menjadi satu dan membentuk Roh Primordial. Pada saat itu, Long Chen akan mampu menarik tahap pertama kesengsaraan Nirvana dan berhasil maju ke alam kesengsaraan Nirvana. Ini juga berarti bahwa Long Chen akan mampu menyerap sepenuhnya esensi darah naga roh darah kuno, dan esensi darah naga Voithaeon juga akan sepenuhnya menyatu dengan roh primordialnya. Dua tubuh naga leluhur akan lahir. Itulah momen transformasi terakhirnya. Sekarang, dia hanya tinggal selangkah lagi, dan itu dalam jangkauannya. Master Pedang Lingwu hendak menyelesaikan semuanya ketika Long Chen berdiri dan berteriak, tunggu. Tatapan mata Master Pedang Lingwu berubah dingin saat dia berkata, Kaisar Beladiri Suci, apakah kau akan bertindak kejam di Istana Kaisar Roh Pedangku? Perkataannya berdampak besar, dan dia mencoba menakut-nakuti Long Chen. Tetapi hari ini, Long Chen bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu begitu saja. Long Chen mencibir dan berkata, Master Pedang Lingwu memenjarakanku tanpa alasan dan hampir membunuhku. Apakah menurutmu kebencian yang begitu dalam dapat ditutupi hanya dengan beberapa kata? Apakah kau pikir kau bisa menipu Istana Kaisar Beladiri Sejati? Kita tidak datang ke sini hari ini untuk menyaksikan Lingqi dan Wang Chen menikah. Bukankah pernikahan mereka sudah hancur? Bagus sekali, Wang Chen tidak punya kesempatan. Cepatlah pergi. Sekarang giliranku. Dada Long Chen berisi banyak sekaliki. Kata-katanya yang arogan memekakan telinga dan membuat hati orang-orang bergetar. Banyak orang memandang Long Chen. Apa yang akan dia lakukan? Master Pedang Lingwu menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Long Chen sangat santai. Dia menatap Lingqi dengan penuh kasih sayang. Tatapannya yang penuh percaya diri membuat Lingqi tergila-gila, bahkan mabuk. Long Chen berkata, bukan itu yang ingin kulakukan. Itu yang ingin dilakukan oleh Kaisar kita. Kalimat ini benar-benar membuat semua orang takut. Kaisar bela diri sejati. Tepat saat Long Chen selesai berbicara, penguasa bela diri pembantaian di belakangnya, Yefutu, mengalami perubahan besar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya lima warna, dan tubuhnya berubah dengan cepat. Dalam waktu singkat, seorang lelaki tua kurus yang diselimuti cahaya lima warna muncul di depan semua orang. Yefutu sama sekali tidak datang. Dia masih terkurung di bawah gunung emas di puncak pagoda langit cerah lima elemen. Orang yang mengikuti di belakang kedua supremasi bela diri itu tidak lain adalah salah satu dari dua eksistensi tertinggi yang tersisa dari tiga wilayah dan sembilan alam. Kaisar bela diri sejati. Nama ini cukup bergema bagai guntur. Dia adalah seseorang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ketika kaisar bela diri sejati muncul, semua orang secara naluriah ingin berlutut. Penguasa sembilan alam, penguasa istana naga iblis, dan enam kaisar iblis semuanya memiliki ekspresi yang sangat menarik di wajah mereka. Kaisar bela diri sejati, yang sudah lama tidak muncul, ternyata muncul di istana kaisar roh pedang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Bagi semua orang, ketiga kaisar agung itu merupakan legenda, penguasa tiga wilayah dan sembilan alam. Ketika kaisar bela diri sejati muncul, semua orang di istana kaisar bela diri sejati harus memberi penghormatan. Setelah itu, penguasa sembilan alam dan yang lainnya juga membungkuk dengan hormat. Meskipun mereka tidak berlutut, mereka masih memiliki rasa hormat terhadap orang kuat semacam ini. Kemunculan kaisar bela diri sejati telah benar-benar mengacaukan rencana master pedang lingwu dan yang lainnya. Mereka tadinya mampu mengendalikan situasi, tetapi sekarang setelah sosok kuat yang setingkat dengan kaisar roh pedang muncul, mereka tak lagi mampu mengendalikan situasi. Meskipun mereka masih berjarak lebih dari 50 meter dari kaisar bela diri sejati, kekuatan ilahi yang luar biasa membuat keempat master pedang agung merasa tak berdaya. Kami, empat master pedang agung dari istana kaisar roh pedang, memberi penghormatan kepada kaisar bela diri sejati. Master pedang lingwu dan yang lainnya memimpin untuk memberi penghormatan kepada kaisar bela diri sejati. Wang Chen, yang masih linglung, juga mempertahankan rasa hormat yang mendalam. Namun, kebencian di hatinya semakin membara. Dia adalah orang yang paling dipermalukan hari ini. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia dengan mencolok menyapa lingki dalam bentuk naganya, dia merasa itu bodoh dan menggelikan. Kekuatan kaisar bela diri sejati mendominasi dunia. Dia berbicara untuk pertama kalinya dengan suaranya yang keriput. Aku telah melihat semua yang terjadi hari ini. Aku sudah lama tahu bahwa Long Chen berada di penjara pedang pengangkat langit. Keempat master pedang agung itu terdiam. Memang, tidak ada yang bisa disembunyikan dari keberadaan ini yang berasal dari era yang sama dengan kaisar roh pedang. Kaisar roh pedang telah memilih untuk terlahir kembali di saat putus asa. Hanya kaisar bela diri sejati yang masih hidup, dan kekuatannya tidak diketahui. Master pedang linggu berkata, Kaisar bela diri sejati, aku melakukan ini untuk memastikan pernikahan hari ini berjalan lancar. Mohon maafkan aku, kaisar agung. Kaisar bela diri sejati tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya di sini bukan untuk membuat masalah hari ini. Ling Su dan aku berteman baik saat itu, dan aku tahu tentang darah Dewi Ling. Baiklah, saya langsung ke intinya. Keempat master pedang agung saling berpandangan, merasa amat gugup. Darah Dewi Ling sangat berharga. Sekarang kaisar bela diri sejati mengetahuinya, apa yang akan dia lakukan. Ada pun penguasa sembilan alam, enam raja iblis, dan yang lainnya, mereka semua memperhatikan darah Dewi Su. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang darah Dewi Su, ini seharusnya menjadi hal yang disebutkan oleh empat penguasa pedang agung yang akan memungkinkan Ling Ki memiliki masa depan yang cerah. Kaisar agung, silakan bicara. Kata master pedang lingwu sambil menundukkan kepalanya. Kaisar bela diri sejati berkata dengan sungguh-sungguh, darah Dewi Ling hanya dapat diaktifkan oleh seniman bela diri naga. Meskipun Ling Su telah menyiapkan seorang suami untuk dirinya sendiri, Long Chen dari Istana Kaisar bela diri sejati kita dan Ling Su yang bereinkarnasi, Ling Ki, memiliki hubungan yang hebat. Secara kebetulan, Long Chen adalah seniman bela diri naga. Mereka adalah pasangan yang cocok. Meskipun saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, saya tersentuh oleh kegigihan dan perlawanan kedua anak ini. Seperti kata pepatah, memaksakan melon tidak akan membuatnya manis. Mengikuti arus adalah cara terbaik. Long Chen adalah Kaisar bela diri suciku dan sudah seperti anak angkatku. Hari ini, sebagai Kaisar bela diri sejati, aku akan melamar Nona Ling Ki atas nama Long Chen. Bagaimana menurutmu? Kerumunan menjadi gempar setelah mendengar ini. Wajah Long Chen benar-benar besar. Dia mampu membuat Kaisar bela diri sejati datang jauh-jauh ke sini untuk melamar Long Chen. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada seorang pun yang memiliki wajah seperti itu. Lamaran pernikahan ini bisa dikatakan sebagai yang terbesar dalam sejarah. Dulu, orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang mengira bahwa Long Chen tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki status, dan hanya seekor semut tanpa kekuatan apapun. Namun, hari ini, mereka tidak berani mengatakannya. Bahkan Kaisar Agung Zen Wu bersedia berbicara untuknya. Di dunia ini, tidak banyak kekuatan yang dapat menandingi kekuatan di belakangnya. Saat itu, jika Long Chen tidak mendapatkan posisi Kaisar bela diri suci, dia tidak akan memiliki perjalanan yang mulus hari ini. Perkataan Kaisar bela diri sejati dapat dikatakan telah sepenuhnya mengacaukan kondisi keempat master pedang agung. Mereka berempat berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Long Chen berkata, Empat master pedang agung, karena Lingqi membutuhkan seorang ahli bela diri naga, aku pasti memenuhi syarat untuk menjadi suaminya. Selain itu, orang yang benar-benar dicintai Lingqi adalah aku. Aku juga bersedia mencintainya dan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Antara aku dan Wang Chen, siapa yang lebih cocok untuknya? Aku tahu bahwa kalian berempat mengikuti pendapat Kaisar roh pedang, tetapi tidak ada yang pasti. Sedikit perubahan mungkin lebih baik untuk satu sama lain. Semua ini membuat air mata Lingqi terus mengalir. Kecantikannya hari ini tak terlukiskan. Tidak cukup untuk menggambarkan kecantikannya. Dia menguatkan diri dan menatap Long Chen dengan tatapan tegas, sama sekali mengabaikan Wang Chen di sampingnya. Dia berkata dengan keras, Dalam hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Long Chen. Jika ada yang mencoba menghentikanku, jika ada yang mencoba mengatur hal lain untukku, aku akan melawan dengan nyawaku. Begitu hal ini diucapkan, orang banyak menjadi gempar. Para murid istana Kaisar roh pedang juga telah sepenuhnya melupakan Wang Chen. Pada saat ini, di mata mereka, tampaknya kisah cinta antara mereka berdua, yang telah melalui kesulitan yang tak terhitung, bahkan lebih menyentuh. Tanpa disadari, banyak murid yang sudah menitikan air mata untuk mereka. Sebenarnya, mereka telah mendengar banyak kisah cinta antara Long Chen dan Ling Qi, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai rumor. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa benar-benar ada dua orang di dunia ini yang akan mempertaruhkan nyawa mereka demi cinta. Tekanan yang sangat besar menyebabkan ekspresi keempat Master Pedang Agung berubah. Kaisar bela diri sejati yang perkasa sedang menunggu jawaban mereka. Tolong beri kami waktu. Keempat Master Pedang Agung berkumpul di ruang kecil dan segera berbincang. Kerumunan perlahan menunggu jawaban mereka. Wang Chen berdiri sendiri di tengah-tengah semua orang. Tatapan sinis bahkan datang dari orang-orangnya sendiri. Hal ini membuat hatinya terbakar dengan api yang membara, membuatnya sulit bernapas. Pada saat ini, keempat Master Pedang Agung akhirnya membuat keputusan. 1584 Setelah berdiskusi, keempat Master Pedang Agung tampak serius. Pendekar Pedang Lingwu melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Kaisar Agung Zenwu, Kaisar Agung, kami dapat menerima lamaran pernikahanmu, tetapi kami memiliki dua syarat. Kami berharap Kaisar Agung akan mempertimbangkannya demi persahabatanmu dengan Kaisar kami. Jika tidak, kami tidak akan dapat menjawab Kaisar. Hasilnya akhirnya keluar. Lingxi dan Longchen, serta puluhan ribu murid dan orang luar, semuanya dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Dari awal pernikahan hingga sekarang, telah terjadi banyak perubahan, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah satu peristiwa spektakuler demi satu peristiwa spektakuler. Kaisar Agung Zenwu berkata dengan suara bijak, Katakan padaku dua syaratmu. Master Pedang Lingwu menjelaskan dengan sangat serius, Terima kasih, Kaisar. Kami punya dua syarat. Pertama, kami bersedia memberi Longchen kesempatan untuk bekerja keras. Namun, karena ini adalah masalah Istana Kaisar Roh Pedang, kami berharap bahwa setelah kami memberi Longchen kesempatan ini, Kaisar tidak akan mencampuri urusan internal Istana Kaisar Roh Pedang, terutama yang menyangkut kelahiran kembali Kaisar kami. Hal ini sangat penting bagi kami. Jika Kaisar ikut campur dalam urusan penting kita yang lain, Istana Kaisar Roh Pedang akan mampu bertahan meskipun kita tidak memiliki penguasa. Mereka akan memberi Longchen kesempatan, tetapi mereka berharap Kaisar Agung Zenwu tidak akan ikut campur di masa mendatang. Jika tidak, mereka akan memberontak. Begitulah pendirian Istana Kaisar Roh Pedang. Sebenarnya, Longchen tahu bahwa Kaisar Besar Zenwu khawatir tentang kematian Tuan Kota. Dia pasti tidak ingin Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang mengalami pertikaian internal karena konflik tersebut. Kaisar Besar Zenwu telah menggunakan kekuatannya untuk menekan Longchen, yang merupakan bantuan terbesar yang dapat dia berikan. Akan sulit bagi Kaisar Besar Zenwu untuk memberi Longchen lebih banyak bantuan. Bagaimanapun, dia telah mengatakan bahwa hal terpenting dalam hatinya adalah orang-orang di dunia. Longchen juga sangat tidak ingin membiarkan konflik antara kedua Istana Kaisar meningkat karena urusan pribadinya dan menyebabkan kematian banyak orang. Dia masih memiliki rasa kesopanan di hatinya. Dia juga tidak ingin mengecewakan Kaisar Agung Zenwu. Sebelum Kaisar Zenwu sempat menjawab, Longchen berkata, jangan khawatir, empat master Pedang Agung. Aku, Longchen, akan menanggung sendiri akibat dari tindakanku. Aku hanya mewakili diriku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Istana Kaisar bela diri sejati. Karena kalian bersedia memberiku kesempatan ini, katakan apa itu. Di sisi lain, Kaisar Agung Zenwu hanya bisa menganggup dan berkata, saya berjanji, saya tidak akan ikut campur lagi. Bagi Kaisar Agung Zenwu, kedatangannya hari ini ke sini terpenting untuk memberitahu semua orang tentang penguasa orang yang dizalimi, sehingga mereka dapat membahas tindakan balasan dan mempersiapkan diri dengan baik guna menghindari jatuhnya korban. Oleh karena itu, jika dia terlalu banyak ikut campur dan memaksa Istana Kaisar Roh Pedang untuk membalas, itu tidak akan baik. Perselisihan internal apapun dapat menyebabkan kematian dan cedera yang tidak dapat dipulihkan. Keganasan penguasa yang teraniaya tidak ada bandingannya. Begitu dia bergerak, dunia akan kacau balau. Master Pedang Lingwu merasa lega. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, kesempatan yang kami berikan kepadamu juga merupakan syarat lain. Yaitu, kamu dan Wang Chen harus terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Hanya orang yang selamat yang dapat memiliki lingki. Hanya orang yang masih berdiri setelah pertarungan hidup dan mati yang dapat menjadi suami Istana Kaisar Roh Pedang. Long Chen, jika kamu mati, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki keterampilan seperti Wang Chen. Jangan salahkan kami. Kalimat terakhir ditujukan kepada orang-orang dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Jika Long Chen memilih jalan ini, maka hidup dan matinya tidak lagi ada hubungannya dengan Istana Kaisar Roh Pedang. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang diberikan Master Pedang Lingwu kepadanya. Kesempatan ini. Sebenarnya, Long Chen sudah menduga hal ini. Dia tidak akan menyerahkan lingki kepadanya dengan mudah. Mereka pasti akan menyiapkan rintangan terbesar bagi Long Chen pada akhirnya. Selain itu, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati karena mereka hanya membutuhkan satu prajurit naga. Master Pedang Lingwu khawatir tentang pertumbuhan Long Chen. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Long Chen, maka dia tidak perlu khawatir. Itulah hasil diskusi empat pendekar pedang terhebat. Adapun Wang Chen, jika dia kalah, mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Wang Chen telah kalah telak hari ini. Jika dia kalah lagi, dia tidak akan berguna di mata empat pendekar pedang besar. Tidak akan disayangkan jika dia mati. Long Chen, apakah kamu berani menerima tantangannya? Tanya Master Pedang Lingwu. Semua orang menantikannya. Tatapan mata semua orang tertuju pada Long Chen. Apakah dia punya nyali untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Wang Chen yang telah berubah menjadi naga? Di sisi lain, mata Wang Chen berbinar seperti sebelumnya. Dia sangat berterima kasih kepada empat ahli pedang hebat karena memberinya kesempatan untuk melawan. Dia telah kehilangan hati Lingqi dan kalah telak. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika dia bisa membunuh Long Chen, maka dia tidak perlu khawatir lagi. Tidak ada yang tahu kekuatannya lebih baik daripada dia. Dengan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghancurkan penghalang penjara pedang pengangkat langit jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia adalah naga iblis alam pemurnian kekosongan, pengendali alami ruang dan pemangsa. Wang Chen memiliki dua segel Tao, keduanya sangat berharga dan berhubungan dengan naga iblis alam pemurnian kekosongan. Salah satunya adalah Tao pemakan ruang. Yang lainnya adalah Tao setan. Dua segel Tao membuatnya kuat. Di bawah tatapan semua orang, tatapan Long Chen masih sedingin biasanya. Namun, di dalam dinginnya itu, ada api yang tak berujung menyala. Ini adalah kemarahan di dalam hatinya. Apa yang paling dibencinya, dia hanya bisa menggunakan api pertempuran yang paling gila untuk menghancurkan semua yang ada di jalannya. Pada saat ini, dia menatap musuh bebuyutannya dengan tatapan penuh tekat dan haus darah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sederhana seperti itu. Padahal dia sudah menduga kalau keempat pendekar pedang itu tidak akan menyerah begitu saja. Long Chen juga tahu bahwa dia akan bertarung dengan Wang Chen. Setahun yang lalu, Long Chen mengalahkan Wang Chen dan mengejutkan dunia. Namun, Wang Chen telah melewati kesengsaraan Nirvana dan menjadi prajurit naga kesengsaraan Nirvana. Sejak saat itu, kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatan naga iblis alam pemurnian Void secara bertahap terungkap. Di sisi lain, kecepatan Long Chen juga cukup menakutkan. Akan tetapi, mereka masih tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Pada saat ini, Long Chen telah menembus alam kesempurnaan Agung Seni Beladiri. Kekuatannya telah meningkat lagi dan mencapai puncak hidupnya. Baiklah. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Dalam kasus itu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lakukan yang terbaik. Kaisar Agung Zen Wu mengucapkan empat kata ini kepada Long Chen. Kemudian, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Di lapangan biok putih yang luas ini, hanya tersisa empat orang, Long Chen, Mo Xiaolang, Wang Chen, dan Lingqi. Xiaolang, kau kembali dulu. Tatapan mata Long Chen dingin saat dia berdiri dengan bangga di hadapan semua ahli. Kakak, kamu harus menghancurkan kepala orang ini. Mo Xiaolang sebenarnya sangat baik, tetapi dia tidak tahan dengan Wang Chen. Dia tidak dapat membantu sekarang, tetapi jika sudah waktunya bertarung, dia tidak akan peduli dengan apapun lagi. Si, kecil. Swastana semakin tegang. Api perang telah membakar hati semua orang. Sebelum pertempuran dimulai, mata Long Chen sudah merah. Baiklah, Chen. Aku akan menunggumu. Aku sudah menyiapkan pakaian untukmu. Kalau kamu menang, kita akan segera menikah. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dan kembali ke penampilannya yang manis dan cantik seperti biasanya. Dia tersenyum dan mengucapkan kata-kata ini. Memang benar dia masih menghormati Wang Chen, tetapi perilaku Wang Chen yang tidak bermoral telah mengecewakannya. Jika mereka harus bertarung sampai mati hari ini, dia berharap Long Chen lah yang akan selamat. Ini adalah pertempuran yang telah ditakdirkan berlangsung selama 10 tahun. Sebelum mereka mulai bertarung, hati semua orang sudah dipenuhi semangat juang dan darah mereka mendidih. Terutama Mos Yaolang, dia tidak sabar untuk bertarung demi Long Chen. Membakar. Membakar. Kedua pemuda yang bau darah itu saling berhadapan. Long Chen terdiam. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan darah panas di tubuhnya saat ini. Kekuatannya begitu kuat sehingga tampaknya membentuk ledakan yang menghancurkan dunia. Dia sangat dekat dengan akhir, yaitu saat roda emas Nirvana dan jiwa bela diri dewa akan bergabung. Long Chen hidup dengan membunuh. Dia paling terpengaruh oleh esensi darah naga spiritual darah kuno. Jika dia memadatkan segel dao, segel dao yang akan memicunya untuk memicu kesengsaraan Nirvana pastilah segel dao pembantaian. Dao pembantaian juga merupakan salah satu dao pertempuran. Ada ribuan dao surgawi, dan pembantaian adalah fondasinya. Dao pembantaian adalah yang paling biasa, tetapi dapat menghasilkan naga leluhur yang mendominasi aturan ini. Pada saat ini, Long Chen telah menunjukkan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Sisik berwarna darah langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan simbol-simbol kuno itu dilepaskan dari tubuhnya. Dia seekor naga. Dia adalah naga leluhur, penguasa super di zaman kuno. Dia adalah makhluk super yang mendominasi seluruh benua naga pengorbanan yang besar. Dia tak terkalahkan, dia tak terkalahkan. Adapun Long Chen, hatinya dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan kesedihan. Fantasi indahnya hari ini telah dihancurkan oleh Long Chen. Master pedang linggu pernah memperingatkannya untuk menghadapi semuanya dengan rasional, tetapi dia lupa bahwa dia telah dibutakan oleh semua penghinaan itu. Ayo bertarung! Ayo bertarung! Ini adalah pertempuran yang ditentukan oleh takdir. Mereka seperti musuh lama. Siapa yang akan memperoleh kemenangan terakhir? Di depan kolam pedang langit dan bumi. Di hadapan para pakar top. Pertempuran ini ditakdirkan untuk mengejutkan dunia. Long Chen hanya menjentikan jarinya ke arah Wang Chen, dan dengan sikap angkuh, ia bergegas ke langit berbintang. Tempat ini terlalu kecil, tidak cukup baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Hanya langit berbintang, 36 bintang biduk surgawi, dan 72 bintang iblis bumi yang merupakan medan perang sejati Long Chen. Ikuti aku jika kau punya nyali. Wang Chen sangat marah. Matanya merah darah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan kekuatannya. Ruang di sekitarnya mulai runtuh. Pada saat ini, wujud manusianya mengeluarkan raungan naga. Tubuhnya ditutupi sisik naga abu-abu keperakan, dan dia tampak seperti dewa perang. Dia mengikuti Long Chen dan bergegas ke langit berbintang. Pada saat itu, rasanya seperti ledakan. Di langit berbintang, sosok-sosok berwarna merah darah dan abu-abu perak memulai konfrontasi yang seru. Penyelesaian hebat Marsial Dao, apakah dia yang sekarang jauh lebih kuat dari Wang Chen. Long Chen tidak ingin menang, tetapi ingin menghancurkan lawannya dan membuat jiwanya tersebar. 1585. Lingki pasti menatapnya dengan mata penuh harap. Orang lain yang juga menaruh harapan penuh padanya adalah Kaisar Agung Zen Wu. Long Chen tahu bahwa ia berada di ambang pemicu kesengsaraan Nirwana. Jadi, pembantaian macam apa yang bisa membuat Long Chen memadatkan segel pembantaian yang sebenarnya dan menyatukan roda emas Nirwana dan jiwa bela diri ilahi menjadi roh primordial. Meskipun Long Chen penuh dengan niat membunuh seperti dewa pembantaian, dia sebenarnya sangat tenang. Dia sangat tenang. Kaisar Agung Zen Wu telah meletakkan fondasi untuknya. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk meraih kejayaan. Lingki membutuhkannya. Yang Lingqing membutuhkannya. Semua orang di dunia juga membutuhkan seorang ahli top untuk melawan penguasa kota yang terzalimi. Kaisar Agung Zen Wu telah menaruh semua harapannya padanya. 36 bintang biduk dan 72 bintang iblis bumi, yang masing-masing berukuran sepersepuluh bintang kekaisaran. Pada saat ini, di langit berbintang di bagian bawah, mereka berputar sesuai orbitnya sendiri dan membentuk formasi. Long Chen dan Wang Chen berdiri berhadapan dalam formasi ini. Di bawah mereka, ada ribuan mata yang penuh harap. Dapat dikatakan bahwa ada banyak ahli di antara mereka. Pertarungan puncak dimulai dengan kegilaan Wang Chen. Dia tidak tahan lagi. Dia tidak tahan melihat Long Chen masih hidup di depannya. Dia tenggelam dalam rasa malu dan penghinaan. Namun, ini menguntungkan Wang Chen. Naga iblis alam pemurnian Void adalah naga iblis, dan Dao iblis Wang Chen bahkan lebih membutuhkannya. Ketika dia hampir kehilangan kesadaran manusianya, dia akan menjadi lebih kuat, dan Dao iblisnya akan lebih cocok dengan Dao surgawi. Ini juga merupakan alasan mengapa Wang Chen bisa memiliki kekuatan tempur yang mengerikan sebelum ia mencapai alam kesengsaraan Nirvana II. Long Chen Long Chen Chen panjang. Dia menggertakkan giginya, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Darah itu menyulut api di tubuhnya. Tubuhnya terbakar dengan api hitam keabu-abuan yang suram, dan dia berteriak. Teknik Tao Primordial Diagram Iblis Wang Chen mendongakkan kepalanya dan meraung. Pada saat ini, ada naga iblis aneh yang melilit pinggangnya. Itu adalah sebuah gambar, dan ketika gambar itu muncul, kekuatan di sekitarnya berkumpul menuju Wang Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatannya berlipat ganda. Tubuh Wang Chen juga sangat kuat, dan itu cukup untuk menahan kekuatan yang begitu besar. Tingkat peningkatan energi nirvana sungguh menggerakkan hati semua orang yang hadir. Peningkatan seperti itu sungguh mengejutkan. Jalan Iblis Wang Chen sungguh kuat. Jika jalan ini dikembangkan hingga puncaknya, mungkin akan terjadi sesuatu yang ajaib. Ya, ahli bela diri naga memiliki metode yang aneh namun ampuh. Begitu Wang Chen memperlihatkan kekuatannya, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Di sisi lain, Wang Chen tidak memiliki hal yang mengejutkan tentang dirinya selain niat membunuhnya. Tentu saja, ini baru permulaan. Dengan bantuan gambar Iblis, kekuatan nirvana asli Wang Chen setara dengan seorang prajurit di alam kesengsaraan nirvana kedua. Sekarang, kekuatannya telah melonjak, dan dia mungkin dapat dibandingkan dengan seorang prajurit di alam kesengsaraan nirvana ketiga. Energi Iblis yang sangat besar hampir menyebabkan tubuhnya meledak. Bahkan sisik naganya menggelembung. Huff! Kekuatan nirvana, yang menggabungkan Dao Iblis dan Dao Melahap Ruang, jauh lebih kuat daripada kekuatan nirvana biasa. Bahkan dapat dibandingkan dengan dua jenis energi Mo Xiaolang. Kekuatan nirvana milik Wang Chen belum memiliki atribut apapun. Setelah kekuatannya meningkat, kegilaan di wajah Wang Chen berubah menjadi niat membunuh yang kejam. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kamu harus mati, dan aku harus hidup. Wang Chen melancarkan serangan pertamanya dengan kecepatan puncaknya, dan pertempuran pun benar-benar memanas. Seperti orang yang tercerahkan, ia menyerang Wang Chen dengan momentum besar, menyebabkan suara angin dan guntur meledak. Seolah-olah seluruh langit meledak. Tinju penghancur ruang biok hebat. Teknik Dao bawaan ini sepenuhnya milik Dao Deforing Space milik Void Refinement Realem Demonic Dragon. Wang Chen masih berjarak 200 meter dari Wang Chen ketika dia melemparkan pukulan ini. Namun pada saat ini, ruang di dalam bola dengan diameter lebih dari 100 meter di sekitar Wang Chen meledak dan runtuh dalam sekejap. Seolah-olah kaca telah pecah, langit dan bumi bergetar, dan bintang-bintang di sekitarnya terpengaruh dan menyimpang dari lintasannya. Bagi Wang Chen, ini sangatlah berbahaya. Semua orang terkejut dengan kekuatan pukulan ini. Dengan Dao Iblis dan Dao melahap ruang, Wang Chen dapat dianggap sebagai seorang jenius di generasinya. Ruang yang hancur itu menghasilkan daya isap yang tiada habisnya pada saat ini, seakan-akan hendak melahap segalanya. Apakah Wang Chen telah terbunuh? Saat grid jade spesat ringvis dilempar keluar, Wang Chen sudah menghilang. Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Tinju penghancur kekosongan Giyok Agung begitu kuatnya, tak seorang pun akan terkejut jika Wang Chen langsung terbunuh oleh jurus ini, bahkan tak meninggalkan tulang belulangnya. Bahkan saat ini, ruang di sekitarnya masih bergetar. Tunjukkan dirimu. Mata Wang Chen sangat tajam. Dia melihat sekeliling dan berteriak dengan nada bangga. Saat berikutnya, Wang Chen muncul sekitar 100 meter darinya. Dengan wajah tenang, dia mencibir, kamu hanya memiliki kekuatan kasar, tetapi kecepatan seranganmu sangat lambat. Apakah kamu mencoba menyerangku? Kerumunan itu bahkan lebih terkejut lagi. Jelas pada pandangan pertama bahwa kecepatan Long Chen pasti telah melampaui Wang Chen, yang telah menggunakan bayangan iblis. Pada saat itu, dia telah bergerak dalam jarak yang sangat jauh dan selamat dari pukulan super kuat lawannya. Pengecut, kalau kau hanya tahu cara melarikan diri, mengapa kau melawan aku? Apa hakmu menganggap Lingqi pengecut? Geram Wang Chen dingin. Namun Long Chen berkata, bukan hakmu untuk memutuskan apakah aku pengecut atau tidak. Pembunuhan. Tujuan Long Chen bukan hanya untuk bertarung, tetapi juga untuk memahami apa itu pembunuhan. Misalnya, saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Wang Chen, dan dia bahkan hampir menjadi gila. Namun, dia masih belum bisa merasakan perasaan tercerahkan oleh jalan surga dan memiliki pencerahan. Tinju penghancur ruang biok hebat. Wang Chen masih tidak menyerah dan melancarkan serangan kuat lainnya. Namun kali ini, Long Chen masih lolos. Ketika Long Chen melarikan diri untuk pertama kalinya, orang banyak mengira dia cepat. Namun ketika itu terjadi lagi, mereka tidak tahan lagi. Mereka mengira Long Chen akan melancarkan serangan kuat dan mengalahkan Wang Chen dengan cepat seperti terakhir kali, sehingga Wang Chen tidak punya waktu dan kesempatan untuk melawan. Kamu bilang kamu bukan pengecut. Menurutku kamu lebih buruk dari seekor anjing. Dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini, kamu memilih untuk terus menghindar. Wang Chen tertawa. Tetapi Long Chen tidak menganggapnya serius. Kau bicara banyak hanya untuk menutupi penghinaan yang baru saja kau derita. Kau lemah di dalam. Tidak peduli seberapa sombongnya kau bertindak, di hatiku, kau hanyalah orang lemah. Perkataan Long Chen dapat dikatakan menusuk bagian terlemah hati Wang Chen. Sebenarnya, dia berusaha menutupinya. Aku tidak pernah sadar kau begitu terkutuk. Sosok iblis itu berubah menjadi naga suci dan melilit Wang Chen, memberinya pasokan energi yang tak ada habisnya. Wajahnya berubah hitam. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kekuatan. Akan kutunjukkan kepadamu bahwa kemampuanku tidak terbatas. Di antara kedua tangannya, terjadilah perubahan yang besar. Metode Taoisme primordial, retakan langit dan bumi. Ini adalah serangan dari jalan melahap ruang. Di atas tangannya, muncul dua cambuk yang panjangnya ratusan meter. Cambuk-cambuk ini terbentuk dari retakan di angkasa. Retakan di angkasa itu dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Kerumunan itu tidak dapat membayangkan bahwa jika mereka terkena cambuk seperti itu, tubuh mereka akan terbelah dua oleh retakan di angkasa. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau akan menghindarinya. Wang Chen mengayunkan dua cambuk mengerikan di tangannya dengan gila. Kemana pun mereka pergi, bima sakti hancur berkeping-keping. Di antara 72 bintang jahat, sebuah bintang yang relatif kecil mendekat dan langsung terbelah dua oleh salah satu cambuk. Seluruh bintang hampir meledak. Sambil memegang cambuk panjang, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar menekan Long Chen, menyebabkan guncangan hebat di bawahnya. Pada saat ini, Long Chen akhirnya memasang ekspresi serius dan memperlihatkan niat membunuhnya. Pedang pembunuh dewa berwarna abu-abu muncul di tangannya. Meskipun instrumen tau ini hanya memiliki empat pola tau, namun membuat jantung semua orang berdebar tak terkendali. Apakah kamu masih bisa menghindarinya? Wang Chen tertawa dan mendekat dengan momentum yang besar. Retakan di alam semesta meledak dan menyapu ke arah Long Chen. Perluas rumus simbol. Sembilan garis kipedang membentuk formula simbol perluasan dan memblokir salah satu retakan di alam semesta. Kau ingin menghentikanku dengan ini? Wang Chen tertawa. Retakan lain di alam semesta adalah jurus pembunuh yang sebenarnya. Dia yakin bahwa dia dapat menggunakan jurus ini untuk mencabik Long Chen menjadi dua. Pada saat ini, mata Long Chen meledak dengan niat membunuh yang seratus kali lebih kuat. Setenang perawan, lincah seperti kelinci. Selama ini, Long Chen sangat tenang dan pendiam. Namun, ketika dia benar-benar bergerak, waktu berlalu dengan cepat dan waktu berlalu dalam sekejap mata. Formula Pembunuh Dewa, Formula Tanpa Kata Formula Tanpa Kata memiliki total 81 garis kipedang. Dengan kekuatan Long Chen saat ini di alam kesempurnaan agung seni bela diri, 81 garis besar pedang ki yang panjangnya seratus meter membubung ke langit dengan kekuatan tak terbatas. Kekuatan melahap pedang ki kematian meletus pada saat ini. Pedang Pembunuh Dewa adalah pedang pembantaian yang sebenarnya. Saat pedang itu menerjang, 81 garis besar pedang ki membentuk penjara pedang kematian dan merobek celah lain di alam semesta sepenuhnya dengan kekuatan tiraninya. Kekuatan pembunuh yang besar itu terkondensasi menjadi pedang langit dan bumi yang besar. Aura pembunuh itu mengguncang langit dan bumi. Pedang besar itu menebas dan Wang Chen bereaksi dengan susah payah. Dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan tetapi tetap terkena. Di bawah serangan Formula Tanpa Kata, salah satu lengannya terlempar keluar dan dirobek-robek oleh Long Chen. Seluruh tubuhnya juga ditutupi dengan bekas pedang dengan berbagai ukuran. Dia terluka di tempat. Long Chen belum bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia bergerak. Begitu dia bergerak, Wang Chen langsung dikalahkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan dan seluruh tubuhnya ditutupi bekas pedang. Ini sebenarnya sangat lucu karena Long Chen berasal dari Istana Kaisar Bela Diri sejati sementara Wang Chen berasal dari Istana Kaisar Roh Pedang. Wang Chen tidak tahu cara menggunakan pedang, tetapi Long Chen melukainya dengan pedang dao. Perbedaan kekuatan antara keduanya terungkap sepenuhnya pada saat ini. Meskipun momentum Wang Chen kuat, sebagai perbandingan, Long Chen yang dingin dan kejam langsung menang dengan pedangnya di saat kritis, memberikan Wang Chen pukulan yang tidak dapat diperbaiki baik secara fisik maupun mental. Pada saat itu, Wang Chen benar-benar menjadi gila. Di bawah, gelombang seruan ditujukan kepada Long Chen. Aku ingin kau mati agar tak ada ampasmu yang tersisa. Lengan Wang Chen segera tumbuh kembali. Kegilaan iblis tergambar jelas di wajahnya. Mem, ayolah. Suara Long Chen penuh ketenangan saat dia berkata pelan. 1586. Kolam pedang langit dan bumi. Semua orang menyaksikan pertempuran sengit di langit dengan penuh kegembiraan. Di bawah, di sisi alam roh Yuan kuno, seorang lelaki tua berwajah menyedihkan bertanya dengan cemas lagi, penguasa alam, Kaisar Agung Zen Wu ada di sini, dan Long Chen telah menjadi begitu kuat. Apakah kita masih bisa bergerak? Pria berambut perak itu mengerutkan kening dan berkata, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kemunculan Kaisar Agung Zen Wu adalah sebuah kecelakaan. Kembalilah dan beri kami penjelasan. Namun, kita bisa menunggu dan melihat apakah ada kesempatan nanti. Oh. Orang tua itu menganggup dan mendongak. Ini adalah pertama kalinya Long Chen bergerak. Dia telah menggunakan seni tanpa kata dan melukai Wang Chen untuk pertama kalinya. Sungguh kuat. Kata lelaki tua itu dengan tulus. Dia bukan satu-satunya. Kerumunan di bawah menjadi gempar karena penampilan Long Chen yang tiba-tiba. Istana Dewa Pedang seperti air mendidih, dan darah semua orang mendidih. Keempat Ahli Pedang itu mengerutkan kening. Ahli Pedang Langit Iblis berkata sambil mengerutkan kening, Wang Chen telah kehilangan kesadarannya, tetapi karena Dao Iblis, kekuatannya telah meningkat. Namun, Long Chen tampaknya memiliki peluang lebih baik untuk menang. Master Pedang Ling Hua berkata, Long Chen belum pernah berubah menjadi naga. Aku rasa dia tidak bisa melakukannya sekarang. Selama Wang Chen menunjukkan wujud naganya atau mengeluarkan senjata itu, peluangnya untuk menang masih sangat tinggi. Master Pedang Ling Hua menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya peluang menang dengan senjata Dao miliknya. Apakah kau sudah lupa apa yang dimiliki Kaisar Bela Diri Suci dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati? Maksudmu dia bisa menggunakan pilar penjara Iblis Emas? Ketiga pendekar pedang itu berkata bersamaan. Pada saat ini, di langit, Wang Chen seperti iblis yang gila. Setelah retakan Qian Kun hancur, dia melihat senjata suci di tangan Long Chen. Dia mengira Dao-nya akan melampaui lawannya. Namun dia tetap gagal. Wang Chen merasa dirinya hanya kalah dari senjata lawannya. Setelah retakan Qian Kun hancur, dia mundur jauh dan mengumpulkan kekuatan di tangannya. Tiba-tiba, ruang di sampingnya runtuh, dan seekor naga iblis keluar dari sana. Aura binatang buas raksasa yang sunyi menyapu. Naga iblis buas itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi dan mengguncang segalanya dalam radius ribuan mil. Para pengikut Skyperching Swatsoul Mountain semuanya terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Istana Dewa Pedang. Naga iblis itu berubah menjadi tombak iblis yang tajam di tangan Wang Chen. Tombak ini adalah senjata terkuat yang pernah dilihat Long Chen selain dari pilar penekan iblis emas dan delapan artefak Tao lainnya. Aura iblis yang mendominasi yang terpancar dari tombak itu sangat mirip dengan temperamen Wang Chen saat ini. Long Chen memiliki pemahaman kasar tentang Istana Kaisar Roh Pedang. Dikabarkan bahwa Istana Kaisar Roh Pedang juga memiliki artefak Tao dengan sembilan pola Tao, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Total ada empat artefak Tao dengan delapan pola Tao. Yaitu Pedang Pemurni Galaksi, Pedang Salju Bungapir, 36 Pedang Celestial Deeper, dan 72 Pedang Eart Livin. Setelah empat pedang Dewa Super, senjata terkuat dengan tujuh pola Tao adalah tombak naga iblis delapan desolate, yang ada di tangan Wang Chen. Tampaknya Master Pedang Lingmu ingin menjadikan Wang Chen sebagai asisten Kaisar Roh Pedang yang paling setia. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan tombak naga iblis kedelapan kepada Wang Chen yang masih muda. Istana Kaisar Roh Pedang tidak memiliki kedudukan seperti Kaisar Bella diri suci. Dengan Eid Desolate Demonic Dragon Halbert di tangannya, kekuatan tempur Wang Chen meningkat sekali lagi. Halbert itu cocok dengan dao iblisnya, dan di bawah resonansi kekuatan mereka, kekuatan tempurnya tak terbayangkan. Setiap seniman bela diri naga tidaklah sederhana, terutama setelah mencapai alam kesengsaraan nirvana. Mata Wang Chen dipenuhi dengan kebiadaban. Tatapan naga iblis itu seperti pilar api yang membakar yang melesat ke arah Long Chen. Wang Chen tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia kalah mudah dari Long Chen pada pertarungan pertama mereka. Dia melambaikan Eid Desolate Demonic Dragon Halbert di tangannya, dan aura naga iblis memenuhi udara, membentuk ruang yang suram. Wang Chen mengumpulkan semua energi nirvananya dan mengungkapkan niat membunuhnya, memilih untuk menyerang lagi. Saat dia melancarkan gerakannya, tombak naga iblis ke-8 Desolate dilepaskan, dan bintang-bintang langsung mereduk. Aku ingat kamu masih punya pilar emas, keluarkan. Ketika Master Pedang Lingwu bertarung melawan Long Chen, Wang Chen telah melihat pilar penjara iblis emas, namun dia tidak tahu banyak tentang Istana Kaisar Bella Diri Sejati, jadi dia tidak tahu tentang pilar penjara iblis emas. Delapan tombak naga iblis yang sunyi mengaduk angin dan awan, dan bahkan bintang-bintang bergerak mengikuti lintasannya. Wang Chen melambaikan tombak di tangannya, dan menuangkan semua kekuatannya ke dalamnya. Kekuatan amarah, kekuatan iblis-iblis, semuanya dilepaskan tanpa mempedulikan nyawanya. Saya ingin menang, saya ingin menang. Ia melesat ke angkasa dan menebas dengan dahsyat. Delapan tebasan naga iblis yang sunyi. Pada saat ini, tombak berpola tujuh itu berubah menjadi naga iblis yang mengguncang bumi dan mencabik Long Chen. Jika kena, Long Chen akan terbelah dua. Eid desolate demonik Dragon Halbert bahkan lebih kuat, dan kekuatan serangannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu telah melampaui seni tanpa kata milik Long Chen. Kerumunan kembali khawatir pada Long Chen. Tetapi bahkan saat ini, ekspresi Long Chen masih sangat tenang. Tetapi tangannya sudah gemetar karena tak kuasa lagi menahan hasrat membunuh dalam hatinya. Dia tidak akan menyerang dengan mudah, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan menjadi lebih gila daripada Long Chen. Ketika delapan tombak naga iblis desolate muncul, Long Chen diam-diam melantunkan mantra. Di negara dewa, total 20 pilar penjara iblis emas tiba-tiba menghilang, dan pilar penjara iblis emas sepanjang 100 meter muncul, dikelilingi oleh petir emas. Mengubah Di bawah transformasi Long Chen, 20 pilar penjara iblis emas menyusut, dan kemudian, di tengah petir, membentuk batang emas tebal. Pada batang itu, tanda emas bersinar. Kedua senjata dewa ini berhubungan dengan naga. Naga emas bercakar lima adalah naga keadilan, dan naga iblis adalah naga kejahatan. Long Chen memegang pilar penjara iblis emas di tangannya, dan kekuatan dari 20 naga emas bercakar lima menyatu, membentuk kekuatan naga yang menakjubkan. Dengan satu tangan memegang ujung pilar penjara iblis emas, Long Chen meraung, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menggunakan sembilan naga melahap langit pada pilar penjara iblis emas dan terbang ke langit. Ujung pilar penjara iblis emas meluas dengan cepat, dan langsung memanjang hingga lebih dari 100 meter. Ia bertabrakan dengan tombak naga iblis kedelapan. Bentrokan antara dua senjata dewa itu tidak diragukan lagi merupakan pemandangan yang mengejutkan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan cahaya bintang-bintang sepenuhnya tertutup. Suara gesekan yang kuat juga menyebabkan sebagian besar murid istana dewa pedang jatuh ke tanah kesakitan, tidak sadarkan diri. Semakin banyak orang yang menyaksikan hasilnya dengan gembira. Yang mereka lihat adalah bahwa tombak naga iblis kedelapan yang sunyi di tangan Wang Chen terlempar. Pada bentrokan pertama, senjatanya telah lepas dari tangannya. Sungguh kegagalan yang tragis. Wang Chen tidak dapat mengambil kembali Eight Desolate Demonic Dragon Halbert dalam waktu singkat. Saat dia terbang kembali, darah menyembur dari mulutnya, dan Long Chen mengejarnya. Berubah Menjadi Naga Setelah memberi Wang Chen peringatan, pilar penjara iblis emas yang beratnya jutaan kilogram menghantam tubuh Wang Chen. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan Wang Chen menjerit tragis, dan dia menabrak salah satu dari 36 bintang biduk dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Debu dan asap memenuhi langit, bergetar. Pada saat ini, tombak naga iblis kedelapan yang sunyi sudah terjatuh, dan Wang Chen sama sekali tidak dapat mengambilnya kembali. Inilah perbedaan di antara keduanya. Sekalipun Long Chen belum mencapai penyelesaian agung jalur bela diri, dia masih bisa menghancurkan orang ini, kecuali pihak lain berubah menjadi seekor naga. Meskipun Eid Desolate Demonic Dragon hal bertidak buruk, Wang Chen hanya bisa menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya. Sedangkan Long Chen, dia telah menggunakan setidaknya seperlima dari Golden Demon Imprison Man Pilar, dan sisanya digunakan untuk menekan hati City Lord of the Tragic City. Kesenjangan yang besar ini membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa Long Chen telah melampaui ekspektasi mereka. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dia pada dasarnya telah menekan Wang Chen, tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Mengejutkan. Terpuji. Di tiga wilayah dan sembilan alam, selain Mos Yaolang yang mengerikan, siapa lagi di antara generasi baru yang bisa menandingi Long Chen? Tentu saja, yang paling penting adalah Wang Chen belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Kempat pendekar pedang itu dapat melihatnya dengan jelas. Pendekar pedang linggu berteriak dengan marah, Wang Chen, berubahlah menjadi naga. Inilah momen yang ditunggu-tunggu semua orang. Tatapan mata Long Chen dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dengan kekuatan fisiknya yang besar, dia mengayunkan pilar penjara iblis emas yang berat dengan santai. Pilar penjara iblis emas itu memanjang hingga ribuan meter, dan ujungnya telah menjadi seukuran gunung. Dia tersenyum dingin dan tiba-tiba berbalik. Pilar penjara iblis emas itu mengeluarkan ledakan keras, menembus udara dan menyapu. Sebuah bintang besar yang baru saja dihentikan Wang Chen langsung diledakan oleh serangan Long Chen. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang tak terlukiskan. Pecahan meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, semuanya jatuh ke sungai bintang yang hancur. Jumlah pecahan bintang di sungai bintang yang hancur berlipat ganda dalam waktu singkat. Untungnya, tidak ada seorang pun yang berkultivasi di sungai bintang yang hancur saat ini, atau akan ada banyak korban. Kekuatan semacam itu mengejutkan semua orang sekali lagi. Pilar penjara iblis emas memang merupakan simbol kekerasan. Di bawah kekuatan yang sangat besar, Wang Chen dengan cepat tenggelam, tubuhnya berlumuran darah. Namun ketika langit dipenuhi asap dan debu, raungan naga asli dari zaman kuno bergema. Di tengah asap dan debu, samar-samar terlihat bayangan naga suci yang besar. Tatapan mata Long Chen dingin dan tak kenal takut. Dia melangkah maju lagi. Bahkan jika pihak lain berubah menjadi naga, itu tidak ada bedanya baginya. Di bawah, Lingqi menggenggam kedua tangannya, berdoa dalam hati untuk Long Chen. Ini adalah momen terpenting dalam hidup mereka. Naga dewa yang meraung itu dipenuhi dengan kekuatan kasar yang tak ada habisnya. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa dia akan melawan naga dewa. Dia tidak dapat memperkirakan posisi Wang Chen, karena Wang Chen saat ini telah menjadi lebih kuat. Setelah berubah menjadi naga, kekuatan tempurnya meningkat hampir 10 kali lipat. Itu bahkan lebih mengerikan daripada saat iblis menampakkan wujud asli mereka. Long Chen mendekat sambil memegang pilar penjara iblis emas di tangannya. Pada saat ini, ekor naga abu-abu keperakan yang besar melesat keluar dari asap dan debu dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari Wang Chen. Kecepatan ini mengejutkan Long Chen. Dia dengan cepat menggunakan pilar penjara iblis emas untuk menghalangi dirinya sendiri, tetapi dia masih tersapu oleh ekor naga suci dan terbang mundur. Kekuatan naga suci itu jauh melampaui kekuatan iblis biasa. Kali ini, ekor naga suci itu membuat tubuh Long Chen meledak menjadi kabut darah. 1587 Long Chen tidak pernah memandang rendah Wang Chen. Dia masih waspada terhadap transformasi naga Wang Chen. Misalnya, kali ini, dia bisa menyelinap ke arah Wang Chen di balik kepulan asap dan debu. Setelah transformasi naga Wang Chen, situasi antara kedua belah pihak tiba-tiba terbalik. Kerumunan di bawah berdiri dari tempat duduk mereka karena gelisah. Mungkinkah Long Chen akan langsung kalah di bawah transformasi naga Wang Chen? Setelah diserang diam-diam, Long Chen pasti terluka parah. Di bawah, Lingqi juga sangat khawatir. Saat dia melihat kabut darah di sekitar Long Chen, dia merasa seolah-olah jantungnya ditusuk oleh pisau dan darahnya mengalir. Dia tidak menyangka pertempuran akan mengalami pembalikan seperti itu. Pada saat hati semua orang menegang, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Long Chen mengakui bahwa dia sempat ceroboh, sehingga memberi kesempatan kepada lawannya untuk menyelinap ke arahnya. Namun, pada saat dia terluka, pembalikan waktu dilakukan. Jari ekstrim alam semesta diarahkan padanya. Aturan waktu diaktifkan. Segala sesuatu yang seharusnya kembali, termasuk kabut darah yang keluar dari tubuh Long Chen. Dalam sepersekian detik, Long Chen yang sempurna muncul kembali. Dari terluka parah menjadi tidak terluka, nyatanya hanya butuh satu jari. Ini hampir merupakan cara seorang dewa. Bagaimana ini mungkin? Bahkan para ahli yang paling berkuasa pun tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh hal ini. Hanya Master Pedang Limu yang tahu bahwa bukan suatu kebetulan Long Chen mampu pulih sendiri setelah kepalanya dipenggal. Ini karena dia memiliki kemampuan luar biasa ini. Siapa yang bisa menjadi musuhnya dengan tubuh abadi? Wang Chen, yang bersembunyi di balik asap dan debu, bahkan semakin ketakutan. Namun, setelah Long Chen pulih sepenuhnya, dia tersenyum. Cedera ini telah memancing kemarahan dan kebenciannya. Pada saat ini, tubuhnya diselimuti api. Tangannya yang diselimuti sisik naga berwarna merah darah mencengkeram rat pilar penjara iblis emas yang berat di tangannya. Gemuruh. Kekuatan besar meledak. Pada saat ini, Long Chen seperti orang gila. Di tangannya, pilar penjara iblis emas memanjang ribuan meter. Dia melemparkannya dengan keras ke naga iblis ranah pemurnian void yang tersembunyi dalam asap dan debu. Kamu masih bisa menghindar. Wah! Naga iblis dari ranah pemurnian void tidak dapat menghindar tepat waktu. Tubuhnya hanya sepanjang beberapa ratus meter dan langsung ditarik keluar oleh kolom penekan iblis emas milik Long Chen. Pemandangan seperti itu bahkan lebih mengejutkan. Naga iblis alam pemurnian kekosongan bahkan tidak sebesar pilar penekan iblis emas milik Long Chen. Kali ini, sisik abu-abu pada naga iblis void Revinemen Realem terlempar dan darah menyembur keluar. Naga iblis void Revinemen Realem mengeluarkan suara melengking yang membekukan darah. Matanya merah saat dia menenangkan tubuhnya dan menerkam ke arah Long Chen. Jika kau ingin mati, aku akan mengirimmu pergi. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Long Chen. Golden Demon Suppressing Column berubah menjadi hantu dan mengirim naga iblis void Revinemen Realem terbang lagi. Makhluk raksasa itu langsung bertabrakan dengan bintang lain, menyebabkan Earthfin Star yang lebih kecil meledak. Sejumlah besar bintang pecahan lainnya jatuh dari langit. Chen panjang. Meskipun dia telah berubah menjadi seekor naga, dia tetap dipermalukan dengan cara seperti itu. Naga iblis dari alam pemurnian void itu sangat marah. Dia mengangkat kepala naganya yang besar tinggi-tinggi dan melingkarkan tubuhnya. Di sampingnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya di angkasa membentuk jaring yang besar. Aku akan menelanmu ke dalam perutku dengan kemampuan void Revinemen Realem milikku. Nikmatilah. Pada saat itu, ruang di sekitar Long Chen dengan diameter ribuan meter sepenuhnya disegel oleh lawan. Long Chen sendiri tidak bisa bergerak sama sekali. Sekali lagi, krisis fatal terjadi. Alam pemurnian void. Ini adalah keterampilan terkuat dari naga iblis alam pemurnian void. Ia dapat membatasi ruang dan memperlakukan ruang sebagai makanan, menelannya secara langsung. Naga iblis alam pemurnian void yang sebenarnya mengandalkan keterampilan ini untuk menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Long Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah Long Chen mampu bertahan dengan keterampilan ini? Itulah pertanyaan yang membuat orang-orang di bawah khawatir. Dengan kata lain, saat yang akan menentukan hasil pertempuran telah tiba. Mati. 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 Naga iblis dari ranah pemurnian void membubung ke langit. Tubuh naganya yang panjangnya ratusan meter memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, melahap ruang yang telah dikurungnya sedikit demi sedikit. Dia ingin bercampur dengan Long Chen di ruang terbatas itu dan menelannya ke dalam perutnya. Kemudian, dia akan menggunakan kemampuan ranah pemurnian voidnya untuk memurnikan Long Chen menjadi makanannya. Itu adalah momen yang sangat kritis. Bahkan saat ini, tangan Lingqi gemetar dan Bai Yu Yun yang berada di sebelahnya memeluk lengannya dengan gugup. Namun, dia masih menatap Long Chen dengan tatapan yang sangat tegas di matanya. Di depan Lingqi, Long Chen pernah kalah sekali. Itu terjadi ketika dia dibawa pergi 10 tahun yang lalu. Kejadian itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Long Chen sudah menjanjikan hal itu padanya. Selain dia, hanya Mos Yaolang dan beberapa orang lainnya yang percaya bahwa Long Chen mampu mematahkan jurus ini. Kemampuan ranah pemurnian void. Kecuali Long Chen dapat berubah menjadi naga, dia mungkin tidak akan mampu menembusnya. Kata Master Pedang Lingwu dengan yakin. Wang Chen begitu gembira hingga dia hampir menjadi gila. Dia hampir ingin melahap Long Chen. Namun, pada saat ini, Long Chen yang dipenjara benar-benar tertawa terbahak-bahak yang membuatnya takut. Long Chen berkata, Apakah kau lupa bagaimana kau kalah dariku di kota kekacauan bintang 9? Wang Chen terkejut. Pada saat ini, diagram formasi neraka darah abadi menutupi seluruh ruang yang dipenjara oleh Wang Chen. Meledak. Long Chen berteriak pelan. Kekuatan penghancur menyapu dan menelan naga iblis alam pemurnian void. Cahaya darah muncul. Pilar penindas iblis emas, formasi pembantai iblis emas. Ini adalah serangan pertama yang dipelajari Long Chen setelah membiasakan diri dengan diagram formasi Golden Demon Suppressing Pilar. Dia menyelimuti naga iblis ranah void Revinemen di dalam Golden Demon Sluttering Formation. Kemudian, serangan gila dimulai. Di bawah ledakan diagram formasi neraka darah abadi, sisik naga iblis ranah pemurnian void hancur. Namun, pada saat berikutnya, ia malah dipenjara oleh Long Chen. Ini adalah kekuatan pilar penekan iblis emas. Di bawah kekuatan segel, naga dewa raksasa itu tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang sedang kau coba lakukan? Wang Chen ketakutan. Di atasnya, niat membunuh di mata Long Chen terungkap untuk pertama kalinya. Dia memegang pilar penekan iblis emas raksasa di tangannya dan melakukan formasi pembantaian iblis emas dengan kekuatan yang berasal dari era purba. Kemudian, kerumunan menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Pilar penekan iblis emas yang panjangnya lebih dari seribu meter menghantam naga dewa naga iblis ranah pemurnian void berulang kali. Ini adalah serangan yang sangat gila yang cepat dan ganas. Pilar penekan iblis emas membentuk ribuan bayangan. Setiap detik, Wang Chen hanya bisa menyaksikan serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya. Tubuh naga iblis ranah pemurnian voidnya benar-benar runtuh dalam waktu singkat. Dari seekor naga, ia dipukuli menjadi bubur berdarah oleh formasi pembantaian iblis emas milik Long Chen. Proses yang amat kejam ini membuat kulit kepala banyak orang di bawahnya menjadi mati rasa. Ceritaan putus asa dari naga iblis alam pemurnian void menusuk bagian terlemah dari hati semua orang. Pertarungan ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai pertarungan yang mengerikan. Kekuatan Wang Chen telah melampaui ekspektasi semua orang. Namun, lawannya lebih seperti iblis daripada dirinya. Darah berceceran di mana-mana. Wang Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memohon belas kasihan. Haruskah aku membunuhmu dengan cepat? Long Chen tiba-tiba menghentikan serangannya. Pilar penekan iblis emas berhenti di udara. Aku kalah. Wang Chen mengucapkan tiga kata terakhir dengan penuh penderitaan. Pilar penekan iblis emas jatuh sekali lagi. Formasi pembantai iblis emas hancur dan tubuh besar naga iblis ranah pemurnian void jatuh dari langit. Tubuhnya yang terluka parah mendarat di kolam pedang langit dan bumi menyebabkan cipratan besar. Dalam sekejap, air kolam pedang langit dan bumi yang sangat jernih sepenuhnya di warnai merah berubah menjadi genangan darah. Ini adalah penghujatan terhadap istana Kaisar Roh Pedang. Namun, pada saat ini, semua orang masih tenggelam dalam ketidakpercayaan atas kekalahan menyedihkan Wang Chen. Dengan golden demon suppressing pilar di tangannya, Long Chen turun dari langit. Dengan ekspresi dingin, ia mendarat di kepala Wang Chen yang terluka parah. Sebagian besar tubuh naga iblis void Revinemen Realem telah dihancurkan oleh Long Chen. Musuh lama ini sekarang berlutut di kaki Long Chen. Lebih dari 10 ribu orang terkesiap. Meskipun ada begitu banyak orang, suasana benar-benar hening. 10 Tahun Untuk saat ini, Long Chen telah berjuang selama 10 tahun. Apa yang membunuh? Ketika dia menginjak Wang Chen, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Itu tampaknya tidak sesederhana pembunuhan tanpa ampun. Napas Wang Chen masih tersisa. Dia tidak mati. Kemampuan naga suci itu sangat kuat. Dia masih bisa hidup kembali. Namun, dia sudah mati di dalam. Apa yang sedang kamu pikirkan? Long Chen menyimpan pilar penekan iblis emas dan menggantinya dengan pedang lingki. Aku sudah kalah. Tidak ada artinya dan aku tidak punya muka untuk terus hidup di dunia ini. Beri aku waktu. Wang Chen mengucapkan kalimat terakhirnya dengan nafas terakhirnya. Makna kehidupan seseorang akan berakhir suatu hari. Ketika makna ini lenyap, mungkin lebih baik mati daripada hidup. Pada saat ini, sudah waktunya untuk mengakhiri hidupnya. Long Chen seperti teman lamanya. Dia meletakkan pedang lingki di kepala Wang Chen dan berkata, jika ada kehidupan selanjutnya, jangan jadikan aku musuhmu dengan mudah. Bunuh aku. Wang Chen memohon dengan getir. Itulah keinginannya. Ketika harga diri dan harga diri, ketika hasrat dan keinginan telah sirna, orang mati yang berjalan akan lebih baik jika mati. Dia tidak menyangka akan kalah secepat itu. Bahkan jika dia kalah, dia pikir dia setidaknya bisa bersikap sedikit lebih bermartabat. Namun, Long Chen telah menghancurkan hatinya. Beristirahat dalam damai. Pada akhirnya, pedang lingki mengirim Wang Chen meninggalkan dunia ini. Naga iblis alam pemurnian kekosongan akhirnya tumbang di kolam pedang langit dan bumi. Barangkali kolam pedang langit dan bumi tidak akan pernah mampu membersihkan darah naga hari ini. Dia menang. Semuanya bersih. Long Chen terhuyung-huyung turun dari kepala naga iblis ranah Void Revinemen. Puluhan ribu orang menatapnya dengan ekspresi yang sangat rumit. Ada berbagai macam emosi, seperti kekaguman, ketakutan, kebencian, dan cinta. Sepuluh tahun. Setelah mengirim Wang Chen pergi dengan pedang lingki, Long Chen tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi. Wang Chen tidak menyedihkan. Orang yang menyedihkan pasti punya sesuatu untuk dibenci. Hari ini, dia pergi dengan lancar. Long Chen tidak mempersulitnya. Dia hanyalah alat, sama seperti Yang Chen. Yang Chen membebaskan dirinya dengan kebebasan, dan dia membebaskan dirinya dengan kematian. Tidak seorang pun dapat mengatakan cara membebaskan dirinya yang mana yang lebih baik. Tetapi mereka semua melakukannya karena Long Chen. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia melihat lingki di tengah kerumunan. Tatapan mata yang penuh tekat dan kekaguman itu langsung menusuk hati Long Chen. Ia tiba-tiba menyadari bahwa perasaan hidup itu sungguh menyenangkan. Ada seseorang yang memperlakukan hidupnya seperti hidupnya. Perasaan ini adalah sesuatu yang selalu ia impikan. Di jalan perang, dia tidak pernah kesepian. Berapa banyak nyawa orang yang sudah terjerat olehnya. Di antara miliaran orang, sudah lebih dari sepuluh tahun sejak mereka bertemu dan jatuh cinta. Pada saat ini, mereka akhirnya menyambut pelukan yang tak terhentikan. Lingki berjalan cepat dari kerumunan ke arahnya. Saat ini, tidak ada seorang pun di dunia mereka. 1588 Pedang lingki telah menembus jiwa naga Wang Chen. Adapun esensi darah naga iblis alam pemurnian Void, itu akan menghilang setelah Wang Chen meninggal. Pewarisan esensi darah mengharuskan pewaris untuk secara paksa mengekstraksi esensi darah dari tubuhnya sebelum kematiannya. Misalnya, dua tetes esensi darah naga iblis darah ungu dari istana naga iblis dan esensi darah naga kekosongan tak terbatas yang diberikan Long Kinglan kepada Long Chen keduanya digunakan dengan cara ini. Namun, jika pewarisnya terbunuh, esensi darahnya tidak akan bisa mengembun lagi dan hanya akan hilang bersama pewarisnya. Tentu saja, esensi darah naga iblis dari alam pemurnian Void telah menghilang dan menyatu dengan kolam pedang langit dan bumi. Mungkin di masa depan, istana kaisar roh pedang dapat bermandikan kolam pedang langit dan bumi, serta memberikan beberapa karakteristik seniman bela diri naga kepada puluhan ribu murid. Misalnya, sebagian besar seniman bela diri di istana naga iblis sebenarnya berkultivasi dengan darah naga biasa. Dengan kematian Wang Chen, naga iblis Void Revinemen Realem juga menghilang dari tiga wilayah dan sembilan alam. Konon jutaan tahun yang lalu, masih banyak seniman bela diri naga di benua pengorbanan naga. Namun, esensi darah warisan tidak tertinggal. Inilah alasan mengapa dia terbunuh. Kematian Wang Chen adalah skenario terburuk bagi keempat jagoan pedang. Di antara puluhan ribu murid istana dewa pedang, tidak ada kekurangan kesengsaraan nirvana kedua dan ketiga. Nenek Yan, Ling Xiao, Ling Song dan yang lainnya juga ada di sini. Selain itu, ada juga ahli super dari tiga wilayah dan sembilan alam. Pada saat ini, mereka semua terdiam saat mereka melihat pemuda dan gadis itu berpelukan erat. Mereka telah melintasi pegunungan pedang dan lautan api serta menderita kesulitan yang tak terkira untuk akhirnya memperoleh momen kedamaian dan kebahagiaan ini. Di belakang mereka ada mayat naga yang panjangnya ratusan meter, tergeletak di kolam pedang langit dan bumi. Air kolam itu berwarna merah darah. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Pemenang akan mendapatkan semuanya. Meskipun orang yang meninggal harus dihormati, Wang Chen tidak akan lagi mendapat perhatian mulai sekarang. Orang yang selamat adalah Raja. Long Chen memaksa istana Kaisar Roh Pedang untuk mengubah rencana mereka dengan kekuatan Kaisar Agung Zen Wu. Pada saat ini, ia mengalahkan Wang Chen dan memperoleh kemenangan, sepenuhnya mengubah rencana keempat ahli pedang dan bahkan Kaisar Roh Pedang. Ini adalah langkah pertama yang bisa dilakukannya. Pada saat ini, Long Chen tidak mengecewakan sumpah yang telah diucapkannya. Dia telah memenuhi sumpah yang diucapkannya 10 tahun lalu tanpa ragu-ragu. Tidak mudah baginya untuk memeluk Lingqi dengan terbuka. Bahunya masih kurus dan lemah, dan dia membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Takdir telah menyebabkan dia menghadapi badai yang begitu besar. Jika Long Chen tidak melindunginya, siapa yang akan melindunginya? Chen. Di bawah tatapan semua orang, Lingqi tidak menunjukkan rasa takut. Dia memeluk Long Chen erat-erat, takut Long Chen akan meninggalkannya lagi. Mulai sekarang, dia tidak bisa hidup sendiri lagi. Si kecil. Long Chen terbangun dari kabut pembantaian. Ia tenggelam dalam kebahagiaan yang langka, menikmati tatapan iri dan hormat dari orang banyak. Namun, ia tidak lupa bahwa bahkan pada saat ini, ia belum sepenuhnya berhasil. Bahkan, ada masalah yang lebih penting di depannya. Hal ini merupakan kunci pertempuran hari ini. Sejujurnya, Long Chen sudah lama yakin bahwa ia dapat menghancurkan Wang Chen dengan cara yang menghancurkan. Oleh karena itu, mengalahkan Wang Chen sesuai dengan harapannya, tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus ia pertaruhkan nyawanya. Kaisar Agung Zen Wu telah memenangkan kesempatan untuknya. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan Kaisar Agung Zen Wu. Jika tidak, itu tidak hanya akan menyebabkan reaksi keras dari Istana Kaisar Roh Pedang, itu bahkan mungkin menyebabkan keretakan antara Istana Kaisar Roh Pedang dan Istana Kaisar Agung Zen Wu. Long Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan identitasnya sendiri untuk memperjuangkan kemenangan yang paling penting dan krusial. Itu ada hubungannya dengan kehidupan Ling Qi. Itu adalah pertempuran yang paling penting, dan itu juga merupakan pertempuran yang Long Chen tidak yakin bisa menang. Satu-satunya keyakinannya adalah perasaan samar pembantaian. Dalam pertempuran sengit dengan Wang Chen, dia samar-samar memahami sesuatu. Jika Long Chen tidak bekerja keras untuk hal berikutnya hari ini, maka semua yang telah dilakukannya sebelumnya akan sia-sia, termasuk membunuh Wang Chen. Terlebih lagi, waktunya terbatas pada hari ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia hampir akan kehilangan Ling Qi selamanya. Janji dan sumpahnya tidak akan dianggap lengkap. Karena itu, dia segera terbangun dari pelukan lembut Ling Qi. Chen, mari kita menikah hari ini. Ling Qi berkata dengan air mata kebahagiaan di senyumnya. Inilah yang paling ia dambakan. Ia telah berdandan untuk hari ini sejak lama. Kekasihnya telah memenangkan kesempatan ini, dan sekaranglah saatnya untuk mengumumkannya kepada dunia. Ia ingin bersama Long Chen saat ini. Aku tidak bisa. Jawaban Long Chen mengejutkannya. Di depan semua orang, Long Chen memegang jari Ling Qi. Di atasnya ada cincin Roh Chen yang dipaksakan Wang Chen ke jari Ling Qi. Long Chen diam-diam melepaskan cincin Roh Chen. Itu adalah artefak Dao dengan total enam pola Dao, tetapi dia sama sekali tidak mempedulikannya. Dia langsung melemparkan cincin Roh Chen ke kolam pedang langit dan bumi. Si kecil, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tunggu aku. Hal yang lebih penting. Ia, setelah membunuh Wang Chen, Long Chen bisa menjadi suami Ling Qi. Namun, dia juga Kaisar Bela Diri Suci dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Identitas seperti itu tidak akan menguntungkan Istana Kaisar Roh Pedang. Wang Chen dikalahkan, dan wajah keempat ahli pedang menjadi pucat. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati menunjukkan senyum penuh pengertian. Mereka tahu apa yang akan dilakukan Long Chen selanjutnya. Kaisar, Kaisar, apakah kita tidak akan membantunya? Lin Junyao bertanya dengan cemas. Kaisar Bela Diri Sejati menggelengkan kepalanya dan berkata, aku berjanji kepada keempat pendekar pedang bahwa aku tidak akan ikut campur. Aku hanya bisa menonton. Jika aku bertindak, kedua Istana Kaisar akan menjadi musuh. Jika mereka membalas, itu tidak akan menguntungkan penguasa kota yang disalimi di masa depan. Terlebih lagi, Long Chen telah mencapai titik kritis. Ini sangat penting baginya. Mungkin pada titik kritis ini, ia akan dapat membuat terobosan dalam pemahamannya dan memadatkan segel dao. Mungkin inilah saatnya baginya berubah menjadi naga. Ada beberapa hal yang lebih cocok untuk dia lakukan melalui usahanya sendiri daripada untuk kita. Setelah mendengar ini, Wen Ren Xi dan Lin Junyao malah semakin khawatir. Jika demikian, Long Chen akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jika dia mengambil langkah yang salah dan tidak mencapai tahap itu, dia mungkin tidak akan bisa bangkit lagi selama sisa hidupnya. Bagaimanapun juga, keempat pendekar pedang itu bukanlah orang-orang yang akan tunduk begitu saja. Mereka tidak ingin dirugikan. Bahkan jika Long Chen meninggal, mereka tidak berpikir akan dirugikan. Oleh karena itu, tidak akan mudah bagi Long Chen untuk menikahi Lingqi. Di tengah keheningan, Master Pedang Lingmu berdiri dan menatap Long Chen dengan tegas. Dia berkata, Karena Long Chen telah menang, maka kau akan menikahi putriku Lingqi. Namun, karena identitasmu, aku pikir ada beberapa hal yang harus diperjelas saat ini. Jika tidak, itu akan menyebabkan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan di masa depan dan memengaruhi hubungan antara kedua istana kaisar kita. Long Chen mengangguk. Dia belum juga bergerak, namun keempat pendekar pedang itu sudah lebih dulu bergerak. Kerumunan juga mulai mengikuti alur pikiran Master Pedang Lingmu. Master Pedang Lingmu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu masih muda dan tidak memiliki visi jangka panjang. Namun, saya yakin bahwa setiap orang di Istana Kaisar Beladiri Sejati pasti telah memikirkan masalah ini. Karena Long Chen adalah Kaisar Beladiri Suci, identitasnya sangat penting dan dia kemungkinan akan mewarisi posisi Kaisar Beladiri Sejati di masa depan. Namun, putri saya Lingqi adalah reinkarnasi dari Kaisar Agung Jiwa Pedang. Dia akan naik tahta dalam beberapa hari. Jika kalian berdua menikah, bukankah itu berarti dua kaisar-kaisar akan menikah? Istana Kaisar Jiwa Pedang mengendalikan wilayah Kekaisaran Jiwa Pedang, sedangkan Istana Kaisar Beladiri Sejati mengendalikan wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati. Namun, kedua wilayah itu sama sekali berbeda dan tidak ada cara untuk menggabungkannya. Sesungguhnya, kata-kata Master Pedang Lingwu ada benarnya. Para penguasa alam sembilan batas dan yang lainnya juga setuju. Baik Istana Kaisar Beladiri Sejati maupun Istana Kaisar Roh Pedang sangat kuat, dan mereka setara dengan Istana Kaisar Desolate. Jika Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang bergabung, dan kedua kaisar agung menjadi suami istri, kekuatan gabungan mereka akan melampaui Istana Kaisar Desolate dengan selisih yang besar. Keseimbangan kekuatan tiga pihak hampir akan hancur, dan ini tidak akan menguntungkan bagi sembilan alam yang lebih lemah. Long Chen tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Tujuannya bukanlah tiga domen kaisar, tetapi domen suci abadi. Jika semuanya berjalan lancar, suatu hari dia akan melaksanakan misi ayahnya dan melangkah ke medan perang domen suci abadi. Jika saatnya tiba, dia pasti akan membawa Lingqi, Mosya Olang, dan yang lainnya bersamanya. Situasi yang digambarkan oleh Master Pedang Lingwu sepenuhnya didasarkan pada kelahiran kembali Kaisar Jiwa Pedang yang sebenarnya dan hilangnya kesadaran asli Lingqi sepenuhnya. Long Chen dan Kaisar Jiwa Pedang Lingsu tidak saling mengenal. Keduanya telah menjalin hubungan sebagai suami istri, tetapi mereka berjuang di pihak yang berbeda. Oleh karena itu, mungkin ada konflik hebat yang tidak akan menguntungkan keduanya. Long Chen tahu apa yang direncanakan oleh Master Pedang Lingwu dan yang lainnya. Dia berkata, Lalu, bagaimana menurutmu, Master Pedang Lingwu? Master Pedang Lingwu berkata terus terang, Kamu selalu mengatakan bahwa kamu mencintai putrimu seperti kamu mencintai nyawamu sendiri dan bersedia menyerahkan segalanya. Kalau begitu, aku akan bertanya kepadamu di hadapan Kaisar Beladiri Sejati, apakah kamu bersedia menyerahkan posisimu saat ini dan bergabung dengan Istana Kaisar Jiwa Pedang demi putriku? Jika kamu bersedia melakukannya, bukankah semuanya akan beres? Kerumunan menjadi gempar, rencana empat ahli pedang agung sangat bagus. Orang-orang Istana Kaisar Beladiri Sejati sangat marah. Long Chen adalah harta karun Istana Kaisar Beladiri Sejati dan calon Kaisar Beladiri Sejati. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang jenius super seperti itu pergi ke Istana Kaisar Jiwa Pedang? Tentu saja, Kaisar Beladiri Sejati dan yang lainnya masih memperhatikan perkembangan masalah ini dengan penuh minat. Semua orang penasaran tentang keputusan Long Chen. Secara teori, pilihan itu sepenuhnya keputusan Long Chen. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa Long Chen sudah lama tidak bergabung dengan Istana Kaisar Beladiri Sejati. Dia berani datang ke Istana Kaisar Jiwa Pedang demi Lingki, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sejati. Namun, jika dia menyerahkan jabatannya saat ini, apakah dia bersedia? Tatapan mata empat master pedang agung tampak dingin saat mereka menunggu jawaban Long Chen. 1589 Di satu sisi, itu adalah posisi tertinggi. Di sisi lain, itu adalah wanita yang sedang dikejarnya. Bagaimana dia akan memilih? Ini mungkin menjadi masalah sulit bagi pria manapun, tetapi bukan masalah bagi Long Chen. Dia tidak menginginkan kedua pilihan ini, melainkan pilihan yang lain. Sambil memegang tangan Lingki yang lembut, Long Chen menghiburnya. Dia tahu bahwa Lingki ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi Kaisar Agung Jiwa Pedang, tetapi itu tidak mungkin. Itulah inti dari empat pendekar pedang hebat. Dan tujuan Long Chen adalah membuat perubahan terbesar pada keuntungan empat ahli pedang hebat. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia dengan berani dan tanpa rasa takut menghadapi keempat master pedang yang hebat itu. Kemudian, dia berkata dengan jelas, kata demi kata, Maaf, kalian berempat. Saya merasa bahwa pertanyaan ini tidak perlu dijawab untuk saat ini, juga tidak perlu dipecahkan. Saya ingin meminta kalian berempat untuk membantu saya dengan sesuatu yang lain. Apa yang membuat Long Chen mengatakannya saat ini? Master Pedang Lingwu tampaknya telah menebak sesuatu. Dia tahu bahwa Long Chen tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk mencapai tujuannya. Orang seperti ini tidak akan berhenti kecuali dia mendapat pukulan telak. Benar saja, Long Chen menatap kerumunan dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, reinkarnasi Kaisar Agung Jiwa Pedang akan menyebabkan Lingki kehilangan ingatannya sepenuhnya. Dia akan menjadi orang lain, Kaisar Agung Jiwa Pedang yang asli. Sekarang, Lingki sangat mencintaiku, tetapi jika ingatan Kaisar Agung Jiwa Pedang dipindahkan ke Lingki, segalanya akan berbeda. Pada saat itu, kita akan menjadi orang asing, dan aku akan menjadi alat baginya untuk mengaktifkan darah Dewi Murni. Mengenai hal ini, para penguasa dunia dari Sembilan Alam, serta para murid dan ahli istana Dewa Pedang lainnya, tidak mengetahuinya. Sekarang setelah Long Chen mengumumkannya, dia ingin memberitahu semua orang tentang sebuah premis. Mendengar berita itu, masa menjadi gempar. Jika memang begitu, apa gunanya susah payah Long Chen untuk mendapatkan wanita ini? Mengingat karakter Long Chen, bagaimana dia bisa puas? Keempat pendekar Pedang Agung sudah mengetahui bahwa Long Chen adalah pemberontak biadab. Dia tidak mau menyerah. Jadi pada saat ini, Long Chen memegang tangan Lingki dengan tatapan berapi-api. Dia berkata dengan suara paling keras yang bisa dia kerahkan, kalian berempat harus tahu bahwa aku mencintai Lingki seperti hidupku sendiri. Jadi bagaimana jika aku bergabung dengan Istana Kaisar Roh Pedang demi dia? Namun, harus ada prasyaratnya. Yaitu, Lingki adalah milikku, Lingki, dan bukan milik orang lain. Keempat, Master Pedang selalu menjalankan keinginan Permaisuri Agung Jiwa Pedang sebelumnya, bekerja keras untuk reinkarnasinya. Namun sekarang, yang tersisa dari Permaisuri Agung Jiwa Pedang sebelumnya hanyalah ingatannya, dan potensinya sepenuhnya ada di tubuh Lingki. Kalau begitu, bukankah lebih baik bagi Lingki untuk memiliki bakat yang tak tertandingi ini dan menjadi Permaisuri Agung Jiwa Pedang yang baru? Kalau aku sampai menghilangkan ingatannya, membuatnya melupakan aku, membuat wanitaku menjadi wanita tua yang seharusnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, maka aku tidak akan rela. Oleh karena itu, aku ingin bertanya kepada keempat pendekar Pedang Agung, apa pendapat kalian? Keempat pendekar Pedang Agung tidak akan mendengarkan Longchen hanya karena mereka mengatakan sesuatu yang baik. Karena itu, Longchen tidak perlu mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka. Dia hanya perlu mengatakan apa yang ada di pikirannya. Kemudian, dia akan berpegang pada aturan lama. Selama empat pendekar Pedang besar memberikan syarat kepadanya, dia akan memenuhinya. Wajah keempat pendekar Pedang itu menjadi gelap ketika mereka mendengar kata-kata Longchen. Jelas bahwa masalah ini jauh lebih sulit daripada menikahkan Lingki dengan Longchen. Pendekar Pedang Lingwu tidak menjawab terlebih dahulu. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Zenwu dan berkata, Kaisar, bolehkah saya bertanya apakah ini ide Anda? Jika memang begitu, istana Kaisar Jiwa Pedang akan bertarung sampai mati. Kaisar Zenwu menatap Longchen dengan serius. Longchen memegang tangan Lingki dengan erat dan menyuruhnya untuk tetap di belakangnya. Dia menghadapi ahli Pedang Lingwu tanpa rasa takut dan berkata, Empat ahli Pedang hebat, jangan khawatir. Aku hanya mewakili diriku sendiri dalam mengajukan permintaan ini. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan istana Kaisar Bela diri sejati. Apapun hasilnya, kamu tidak perlu peduli dengan pendapat Kaisar. Aku hanya diriku sendiri sekarang. Longchen tidak ingin membiarkan Kaisar Zenwu khawatir. Dia juga tidak ingin urusan pribadinya memengaruhi dunia. Dia tentu saja tidak mampu menanggung dosa seperti itu. Oleh karena itu, dia sendiri yang menanggung semua tanggung jawab dan memutuskan semua hubungan dengan istana Kaisar Bela diri sejati. Dia berharap hal ini tidak akan memengaruhi lelaki tua itu. Longchen menghormatinya dan tidak ingin mempersulitnya. Kaisar Zenwu hanya bisa menghela nafas dan berkata, Ini adalah keputusan Lingsu. Terserah padamu apakah kau ingin mengikutinya atau tidak. Aku tidak punya hak untuk memutuskan apapun. Longchen baru saja mengatakan bahwa dia dapat membantu Lingki bergabung dengan istana Kaisar Jiwa Pedang. Sebenarnya, Kaisar Zenwu tahu hubungannya dengan Longchen. Longchen adalah keturunan dari ahli alam suci abadi. Dia akan kembali suatu hari nanti, jadi tidak masalah apakah dia tetap menjadi Kaisar Bela diri suci atau Kaisar Zenwu. Yang penting adalah Longchen dapat membantunya menyelesaikan masalah penguasa kota yang dirugikan. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa kota yang disalimi. Mendengar kata-kata Kaisar Zenwu, keempat pendekar pedang agung merasa jauh lebih tenang. Tanpa dukungan istana Kaisar Bela diri sejati, Longchen bukanlah apa-apa di mata mereka. Pendekar pedang Lingwu berkata terus terang, penguasa istana Kaisar Jiwa Pedang telah mempercayakan tugas yang telah kuberikan kepada kita, Lingwu, dan tiga pendekar pedang lainnya. Bahkan jika kita kehilangan nyawa, kita berempat akan berjuang demi misi penguasa Kaisar Jiwa Pedang. Kita akan memberikan segalanya demi kelahiran kembali penguasa Kaisar Jiwa Pedang. Reinkarnasi penguasa Istana Kaisar Jiwa Pedang akan segera berhasil. Pada saat kritis ini, tidak peduli siapapun orangnya, aku akan membunuh orang itu dengan cara apapun. Master Pedang Lingwu berkata dengan suara keras. Kemudian, dia menatap Longchen dengan dingin dan berkata dengan dingin, Longchen, aku akan jujur padamu. Jika itu yang kau pikirkan, maka kau bisa tersesat. Istana Kaisar Jiwa Pedang tidak percaya bahwa kita tidak dapat menemukan seniman bela diri naga di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam. Selain itu, kau tidak dapat berubah menjadi naga, jadi kau tidak memenuhi persyaratan kami. Sungguh konyol bahwa Anda memiliki angan-angan seperti itu. Jika kau ingin mundur sekarang, maka aku tidak akan mengusirmu. Sejujurnya, semangat empat ahli Pedang Agung terhadap Istana Kaisar Jiwa Pedang telah melampaui ekspektasi Longchen. Setelah mendengar kata-kata tak berperasaan dari pendekar Pedang Lingwu, Lingqi, yang berdiri di belakangnya dan bersandar pada Longchen, sudah meneteskan air mata panas di matanya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, karena orang yang mengatakan semua ini adalah ayahnya sendiri. Di mata Master Pedang Lingwu, kenangan dan karakternya ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak ada di mata Master Pedang Lingwu. Entah itu perasaan Lingqi atau penampilan Longchen, di mata empat ahli Pedang Agung, itu semua adalah sebuah kecelakaan. Awalnya, mereka hanya ingin menjebak Lingqi di Istana Dewa Pedang selama sisa hidupnya hingga ia menjadi Istana Kaisar Jiwa Pedang. Namun, Lingqi melarikan diri dengan nakal. Ketika ia menghilang, empat ahli Pedang Agung hampir menjadi gila. Mereka mencari di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam dan akhirnya menemukan Lingqi di sudut kecil benua pengorbanan naga di wilayah kerajaan Segudang. Namun, mereka tidak tahu bahwa saat itu, sebuah benih telah terpendam di dalam hatinya. Dan sekarang, benih itu telah tumbuh menjadi pohon yang tinggi besar. Sekalipun empat Master Pedang Agung begitu kejam, dan banyak sekali orang yang memandang mereka dengan rasa ibadah dan kasihan, Longchen tidak menyerah sedikitpun. Demi mencapai hal ini, dia tidak akan menyerah bahkan jika dia mati. Ini adalah pertempuran paling penting yang ingin dicapainya hari ini. Seorang pria seharusnya tidak mudah meneteskan air mata, tetapi pada saat ini, dia masih meneteskan air mata demi kehidupan Lingqi. Ini bukan pengecut, tetapi ekspresinya yang paling marah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan urat biru. Tidak ada yang bisa membuatnya takut. Dia melangkah maju dan menatap Linghu Swatmaster dengan tatapan tegas dan agresif. Dengan suara dingin, dia bertanya dengan keras, seperti kata pepatah, bahkan harimau ganas tidak memakan anaknya sendiri. Sebagai seorang Swatmaster, Anda benar-benar menyerahkan putri yang Anda besarkan selama bertahun-tahun kepada orang lain sebagai batu loncatan untuk kelahiran kembali Anda. Bolehkah saya bertanya kepada Linghu Swatmaster apakah tindakan Anda lebih buruk dari binatang buas? Apa alasannya orang seperti Anda bisa hidup di dunia ini dengan cara yang bermartabat seperti itu? Aku merasa kasihan pada Lingqi karena dia ternyata punya ayah sepertimu. Mendengar teguran ini, orang banyak menjadi gempar. Awalnya, mereka mengira badai sudah berakhir, tetapi Longchen tidak menyerah dan segera menimbulkan badai yang lebih besar. Dia telah mengumumkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Istana Kaisar Beladiri Sejati, tetapi pada saat ini, melihat sikapnya, mungkinkah dia ingin menyatakan perang terhadap empat ahli Pedang Agung? Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang setuju dengan sudut pandang Longchen. Misalnya, sebagian besar murid muda masih menyukai Lingqi saat ini. Mereka merasa bahwa kelahiran kembali Kaisar Agung Jiwa Pedang terlalu kejam bagi Lingqi. Ini sama sekali tidak adil bagi Lingqi. Terlebih lagi, Longchen berani menentang empat pendekar pedang hebat dalam situasi seperti itu. Keberanian dan keberaniannya, keberanian di matanya, tekadnya, amarahnya, dan sedikit air mata yang ditumpahkannya, semuanya menyentuh dan membuat orang-orang menghormatinya. Setelah hari ini, semua orang tahu bahwa Longchen sebenarnya adalah pria berdarah panas. Demi mencegah Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Jiwa Pedang berperang, dia menggunakan identitasnya sendiri untuk menantang gengsi empat ahli Pedang Agung. Dia tidak akan beristirahat sampai mati, dan dia tidak akan pernah mengaku kalah. Tatapan mata yang pantang menyerah dan urat-urat hijau yang menonjol adalah bukti tak terbantahkan dari karakternya yang pantang menyerah. Di dunia ini, berapa banyak pria yang memiliki keberanian seperti Longchen? Sementara semua orang melihat pemandangan itu dengan linglung, mata Mosia Olang memerah. Dia berdiri diam di belakang Longchen. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ketika enam Kaisar Iblis ingin menghentikannya, mereka ketakutan oleh tatapannya yang tajam. Mereka bersumpah bahwa mereka belum pernah melihat Mosia Olang dalam keadaan yang begitu ganas. Tatapan dingin dan haus darah itu menusuk langsung ke dalam hati mereka. Terhadap dua serangan dahsyat ini, Master Pedang Linggu bukanlah anak berusia tiga tahun. Dia tentu saja tidak akan terintimidasi. Dia mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu tahu? Lingqi beruntung bisa mendapatkan kesempatan ini. Dia akan segera menjadi Kaisar Agung Jiwa Pedang, dan ini adalah keberuntungannya. Ini adalah masa depannya yang terbaik. Dia tidak mati, dia hanya memiliki ingatan yang berbeda. Kamu, Longchen, sangat peduli dengan masalah ini karena kamu takut dia akan melupakanmu. Kamu mengatakan bahwa aku lebih buruk dari binatang buas, tetapi aku memiliki hati nurani yang bersih. Semua yang aku lakukan adalah untuknya. 1590 Untuk dia, mengapa kamu tidak bertanya padanya apakah dia bersedia atau tidak? Longchen menggigit bibirnya dan berkata dengan dingin. Meskipun perkataan Master Pedang Linggu masuk akal, ketika semua orang melihat ke arah Lingqi dan Longchen, mereka menyadari bahwa itu hanyalah kebohongan konyol. Longchen tidak salah memperjuangkan ini. Apa sebenarnya yang dipikirkan Lingqi? Ini adalah jawaban yang paling ingin diketahui semua orang. Apakah dia bersedia mengikuti Longchen, atau apakah dia bersedia mendukung apa yang disebut cinta Master Pedang Linggu padanya? Sementara semua orang masih ragu, suara Lingqi yang lembut namun kuat bergema. Dia berkata, Maafkan aku, ayah. Aku tidak mengerti apa yang disebut cintamu. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, aku tidak ingin menjadi orang lain. Kenanganku lebih penting bagiku daripada apapun, jadi aku tidak setuju dengan sudut pandangmu. Jika aku harus memikul tanggung jawab, aku tidak akan mengelak. Namun, aku sudah memikirkannya matang-matang. Demi mereka yang peduli padaku, aku tidak akan tunduk pada takdir. Sampai saat ini, Longchen dan Lingqi telah menyatakan pendirian mereka. Demi melawan Kaisar Agung Roh Pedang, mereka tak punya penyesalan dan akan bertarung sampai mati. Kaisar Agung Roh Pedang yang telah menghilang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti ini akan terjadi hari ini. Bagi generasi yang lebih tua, mereka tumbuh di bawah anugerah Kaisar Agung Roh Pedang. Orang yang paling mereka hormati adalah Kaisar Agung Roh Pedang. Oleh karena itu, mereka pasti akan mendukung keputusan keempat ahli pedang agung itu. Namun, generasi muda murid istana Kaisar Roh Pedang tidak memiliki vitalitas Kaisar Agung Roh Pedang. Pada saat ini, hati mereka lebih condong ke Longchen dan Lingqi, dua anak muda yang berjuang untuk nasib mereka sendiri. Mereka adalah satu-satunya orang yang punya nyali untuk menghadapi ini sendirian. Ini satu-satunya kesempatan mereka. Longchen tidak tahu apa hasilnya nanti. Ini adalah pertama kalinya dia tidak yakin akan menang. Empat ahli pedang agung telah terkenal selama 10 ribu tahun dan semuanya merupakan ahli super yang terkenal. Kekuatan mereka mengguncang domen Kaisar Roh Pedang dan mereka menjadi penguasa tertinggi. Kalian, keempat pendekar pedang agung mengernyitkan dahi mereka, mempertimbangkan beratnya masalah ini. Ketiga orang ini sebenarnya berasal dari tiga istana Kaisar. Longchen sudah menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan istana Kaisar bela diri sejati. Lingqi tidak akan bisa melakukan apapun. Hanya Mosyaolang yang bisa membuat mereka takut padanya. Ini adalah harta karun Kaisar Agung Desolation, tetapi dia bersikeras membantu Longchen. Jika dia secara tidak sengaja melukai Mosyaolang, itu akan menjadi buruk. Jika kalian ingin bergerak, kalian bertiga akan menahan putra berdaulat ras monster. Aku akan melumpuhkan bocah ini. Master Pedang Lingwu mengaturnya secara diam-diam. Tiga Master Pedang lainnya menganggupkan kepala. Setelah memberi perintah, hati Master Pedang Lingwu menjadi dingin. Dia siap untuk bertarung habis-habisan. Pada saat ini, tatapannya yang setajam pisau, menyapu Longchen dan dua orang lainnya sebelum akhirnya mendarat pada Longchen. Longchen, jika aku tidak setuju, apa yang akan kau lakukan? Niat Pedang Tajam milik Master Pedang Lingwu mulai mengalir keluar. Longchen menatap wanita di sampingnya dengan rasa kasihan di matanya. Darahnya mendidih dan dadanya hampir meledak. Demi wanita itu, dia bersedia mempertaruhkan segalanya, menjadi gila lagi. Apa salahnya? Dia tidak hanya melakukannya untuk Lingqi, dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia ingin menjadi kuat. Dia tidak mau. Langkah itu, langkah yang telah dinantikannya selama 10 tahun, kini sudah begitu dekat. Segera, segera sekali, dia akan memanfaatkan kesempatan itu, momen transformasi naga hari ini. Hanya segel dao pembantaian yang tersisa. Bagaimana dia bisa berhasil? Longchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Waktunya telah tiba. Cepat atau lambat, Master Pedang Lingwu dan yang lainnya akan menghapus ingatan Lingqi dan mengubahnya menjadi orang lain. Hari ini, Kaisar Beladiri Sejati masih ada di sini. Jika pihak lain ingin membunuhnya, itu akan tergantung pada Kaisar Beladiri Sejati. Namun, jika Kaisar Beladiri Sejati pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Hanya orang kuat yang bisa memiliki martabat. Itulah yang Long Qinglan katakan kepadanya. Sejak dia berusia 16 tahun, Longchen telah menanamkannya dengan kuat di dalam benaknya. Kalau mau bermartabat di hadapan empat Master Pedang Agung, jadilah lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Semangat Juang Longchen membara. Dia tidak tahu apakah dia sedang bingung. Dia menggigit bibirnya dan berteriak untuk menunjukkan sikapnya. Dia berkata, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Selama Master Pedang Lingwu tidak membunuhnya, dia tidak akan mundur selangkahpun hari ini. Master Pedang Lingwu sudah tahu ini akan terjadi. Dia mengagumi Longchen. Jarang sekali seorang pemuda memiliki keberanian seperti itu. Dia mengagumi Longchen dari lubuk hatinya. Namun, permintaan Kaisar Jiwa Pedang tidak bisa dianggap enteng. Ketika Longchen berkata, aku tidak akan berhenti sampai aku mati, Master Pedang Lingwu tertawa dingin. Suaranya mengguncang sekelilingnya. Dia menggunakan jarinya sebagai pedang dan menunjuk ke arah Longchen. Dia berteriak, Longchen, kau adalah seorang pejuang yang tidak takut mati. Mereka yang tidak takut mati akan selalu mati lebih cepat. Kamu akan membayar apa yang kamu katakan hari ini. Kau suka bertarung dan membunuh. Bagus sekali. Aku tahu kau bangga dengan kekuatan bertarung dan kemampuan mematikanmu. Jika kau punya nyali, lumpuhkan atau bunuh empat ahli Pedang Agung. Jika kau punya kekuatan untuk melakukannya, kau bisa membawa Lingki pergi. Kami tidak bisa menghentikanmu. Tapi, pada titik ini, suara Lingwu Swatmaster menggelegar. Matanya yang kejam menatap Longchen dengan mengejek. Setelah berhenti sejenak, dia berkata dengan dingin, Jika kamu tidak cukup kuat dan aku membunuhmu, apakah kamu punya keluhan? Kalau begitu, kalau kamu takut mati, kamu bisa tersesat sekarang juga. Ancaman Empat Master Pedang Agung Tidak banyak orang di dunia yang berani menyetujuinya. Meminta Longchen untuk mengalahkan empat ahli Pedang Agung adalah lelucon. Oleh karena itu, empat ahli Pedang Agung memberinya pilihan. Jika dia tidak takut mati, dia bisa menggunakan hidupnya untuk menantang mereka. Namun, jika dia takut, dia bisa pergi sekarang. Pria memiliki harga diri. Hal ini terutama berlaku bagi Longchen. Sesuatu seperti martabat adalah sesuatu yang akan ia lindungi dengan nyawanya. Terlebih lagi, Lingki membutuhkannya. Dia adalah wanita yang sangat mencintainya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Mereka telah menjalani hidup dan mati bersama di masa lalu, apalagi hari ini. Penyesalan terbesar Longchen adalah Yang Lingcing. Adiknya yang tidak bersalah ini telah terseret ke dalam pertempuran dengan penguasa orang yang disalimi. Jika dia meninggal hari ini, orang yang paling akan dikecewakannya adalah Yang Lingcing. Tetapi jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya hari ini, bahkan jika dia menyelamatkan Yang Lingcing pada akhirnya, dia akan menyalahkannya. Ketika dihadapkan dengan keputusan hidup dan mati, Longchen memilih untuk bertarung sampai akhir. Bukan hanya karena Lingki, tetapi juga karena saudaranya, Mosya Olang, mendukungnya tanpa rasa takut. Karena itu, dia tidak punya alasan untuk tidak bertarung. Aura naga di tubuh Longchen selalu membuat orang merasa hormat. Dia menahan nafas dan menatap Master Pedang Lingwu dengan tatapan berapi-api. Sudah ku bilang aku tidak akan mundur kecuali kau membunuhku hari ini. Sambil berkata demikian, dia memberi isyarat kepada Lingki agar minggir. Aku tidak akan pergi, kata Lingki tegas. Biar ku coba sekali lagi. Aku sedang mencari cara untuk menerobos, kata Longchen dengan suara serak. Jadi, dia melakukan ini untuk Lingki dan untuk dirinya sendiri. Bukan hanya Longchen yang mengetahui hal ini, tetapi Kaisar Agung Zenwu dan yang lainnya juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan Longchen untuk menerobos. Lingki berkata dengan air mata di matanya, Chen, kamu harus menghargai hidupmu. Jika kamu tidak di sini, Xiao Xi akan segera pergi bersamamu. Tunggu aku di jalan menuju alam baka. Aku takut aku akan takut saat sampai di sana. Longchen memeluk kepalanya dan memejamkan matanya karena kesakitan. Ketika dia membuka matanya, matanya merah. Matanya begitu ganas sehingga bahkan ada aura berdarah yang keluar darinya. Jauh di dalam hatinya, sebuah suara tak dikenal berteriak kesakitan. Daoku! 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 Wuss! Darah di tubuhnya benar-benar terbakar. Api yang berkobar itu tampaknya ingin menghancurkan dunia ini. Di matanya, seluruh dunia telah berubah menjadi warna darah. Hanya keindahan di lengannya yang seperti bunga teratai salju, murni dan putih, memurnikan hati Longchen yang berlumuran darah. Longchen melambaikan tangannya dan membiarkan Lingki terbang ke sisi Bai Yu Yun. Pegang dia. Wajah pemuda itu berlumuran darah, tetapi ketika dia menatap gadis muda itu, matanya sungguh lembut. Bai Yu Yun menghentikan Lingki yang matanya dipenuhi air mata. Teratai yang indah masih mekar mempesona di bawah riasan merah. Di dalam tubuh Longchen, api berkobar. Naga-naga dewa yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mendidih di dalam tulang-tulangnya, organ-organnya, otot-ototnya, urat-uratnya, dan sebagainya. Kakak, Mo Xiaolang memegang tangannya yang berlumuran darah. Xiaolang, tolong aku. Ini adalah pertama kalinya Longchen memohon padanya. Mo Xiaolang menganggup dengan sungguh-sungguh. Ia menggertakan giginya dan berkata dengan tegas, jangan khawatir. Dalam kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati di hadapanku. Kalimat ini cukup untuk diingat Longchen sepanjang sisa hidupnya. Hidup dan mati adalah hal terpenting dalam hidup, tetapi Mo Xiaolang telah menggunakan kata-kata ini untuk mengekspresikan tekadnya. Melihat pemuda yang tumbuh bersamanya dengan tatapan berapi-api, Longchen merasa telah mengecewakannya. Dia terlalu setia padanya, tetapi dia tidak tahu kapan dia akan bisa memikirkannya. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Yang penting adalah berjuang berdampingan hari ini. Empat ahli pedang agung melihat segalanya. Mereka telah menjalani seluruh hidup mereka, tetapi mereka belum pernah melihat keberanian kedua pemuda ini. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka tidak ragu-ragu. Longchen, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan melumpuhkanmu. Aku akan membuatmu kehilangan kekuatanmu selama sisa hidupmu. Aku ingin melihat apakah kau masih punya nyali saat itu. Master pedang lingmu tidak mau menyerah. Tunggu saja dan lihat. Longchen memperlihatkan senyum jahat, tampak seperti iblis dari zaman kuno. Ia, di era awal mutlak yang paling sunyi, binatang raksasa yang berhibernasi itu adalah mimpi buruk di mata semua makhluk hidup karena ia adalah penguasa pembantaian. Pada saat ini, tidak ada jalan kembali. Pangeran berdaulat ras monster, maju dan bertarung. Di antara empat pendekar pedang, pendekar pedang langit kerajaan, pendekar pedang langit iblis, dan pendekar pedang linghua telah memberikan perlakuan terbaik kepada Mosya Olang. Ketiga pendekar pedang itu telah merendahkan diri untuk melawannya sendirian. Mosya Olang ingin berbagi beban ketiga lawan untuk Longchen. Oleh karena itu, pada saat ini, dia mengikuti tiga ahli pedang agung dan menyerbu ke langit berbintang yang tak berujung seperti serigala yang tak tertandingi.